izin melihatkan kembali bahwa kita akan mulai pada pukul 20 lebih 5 menit kayak disini barangkali Bapak Ibu dan teman-teman pada saat memateri nanti ada yang ingin mencatat boleh dipersiapkan gitu alat tulisnya atau kalau tidak di buku juga tidak apa-apa di handphone gitu di nos untuk catatannya oke kita akan menunggu teman-teman yang lainnya juga sampai pukul 20 lebih 5 menit oke sebelum itu disini dari kota mana saja nih boleh diketik nih di kolom chat dari mana saja yang sudah hadir luar biasa ya antusiasmenya saya lihat juga dari tadi sebenarnya sudah banyak berdiskusi dan berkenalan juga ya satu sama lain oke wah dari Pontianak terus dari mana lagi dari Bali dari Sulawesi Utara, Sukabumi, Tangerang keren ya ini jauh-jauh ini terus dari mana lagi nih Kak si Indonesia kumpul semua ini keren-keren ya si Indonesia kumpul semua jadi kita berkumpulnya lewat dunia maya ya dari Ciamis, Bogor, Sumatera Utara, Jakarta Timur wah keren banget dari Lampung ini ada semangat-semangat ya siap semangat gas gun oke harus dong harus semangat karena kita akan mendapatkan ilmu gitu dari pemerintah kita yang keren tentunya oke terus dari Sumatera Utara, Indra Mayu iya Sumatera Barat wah ini keren-keren ya jauh-jauh dan semangatnya juga masih membara gitu ya oke kita akan mulai 2 menit lagi jam 20 lebih 5 menit oke saya ingetin kembalinya dan untuk kameranya yang tidak berhalangan silahkan untuk on camera tetapi untuk suaranya silahkan di mute saja ya nanti ada waktunya kita untuk ini pada jauh-jauh kayak gimana nih perasaannya malam ini kita mau dapat ilmu nih dari pembicara yang hebat banget ini pasangan pencihling benar-benar sangat dari jam 2 kanal-lain dulu Surabaya dan lain-lain oke kita akan mulai pada pukul 20 lebih 5 menit oke saya izin untuk cek pembicara kita terlebih dahulu dari Kang Toji apakah sudah hadir? buku-buku maaf saya pakai akun oke mohon maaf Kang tadi ter ter-mute saya pakai akun istri saya Neng Nazmi jadi saya sudah hadir dari tadi sebetulnya pakai akun istri biasanya pakai akun saya cuma laptopnya memang lagi di posisi yang lain terima kasih oke siap sudah ada ya pembicara kita juga oke Bapak Ibu dan teman-teman diharap untuk kameranya yang tidak berhalangan silakan untuk on camera tetapi untuk suaranya silakan untuk di mute terlebih dahulu oke ini sudah ada 30 partisipan yang hadir malam hari ini dan tadi juga saya sudah cek ya dari mana saja gitu asal kotanya oke karena pukul sudah menunjukkan 20 lebih 5 menit izinkan saya untuk membuka Mepinar pada malam kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam selamat malam oke bagaimana nih kabarnya hari ini tolong dulu kamera kuat Alhamdulillah sehat semoga selalu diberikan kesehatan ya karena kita juga akan mendapatkan materi yang luar biasa dari Kang Kopitoji sebagai pemateri kali ini oke nah selamat datang di webinar mencetak konten kreator profesional di Facebook Pro nah pada kali ini saya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya Najmin Nabila yang berkesempatan untuk menjadi moderator pada webinar kali ini nah disini kita akan membahas strategi dan tips itu untuk mengoptimalkan Facebook Pro agar konten Anda menjangkau lebih banyak audiens meningkatkan engagement dan pada akhirnya membangun karir yang sukses di dunia digital oke salam kenal ya Bapak Ibu dan teman-teman ya sebelumnya disini izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada webinar kali ini yang pertama diawali dengan pembukaan selanjutnya penyampaian materi pada sesi ke-1 dilanjut dengan sesi tanya-jawab lalu penyampaian materi pada sesi ke-2 dan dilanjut dengan sesi tanya-jawab lalu selanjutnya yaitu sesi dokumentasi dan yang terakhir penutupan oke sebelum kita masuk ke penyampaian materi saya izin untuk membacakan dan memperkenalkan pembateri kita pada kali ini yaitu Kang Kopitoji atau yang biasa disebut dengan Kang Toji oke disini sudah ada Kang Tojinya sudah siap Kang? halo Kang Toji oke sudah ada nah disini saya izin membacakan CV beliau ya dilihat dari pengalaman beliau ini dari 2008 beliau ini sudah menjadi pendiri komunitas blogger keren nah keren banget ya nah dari Kang Toji sendiri ini pertama kali mendalam me-search engine optimization pada tahun 2005 dan mulai menjadi publisher Google AdSense operator Amazon serta Squido nah disini juga pada tahun 2011 menjadi Squido Team 2013 menjadi direktur CV Hotel Liga sampai sekarang dan 2017 menjadi direktur CV HDG Team pada tahun 2019 menjadi mentor FB Ad Breaks atau monetisasi Facebook pada tahun 2020 menjadi speaker literasi digital nasional di 18 provinsi makin makin cakap digital nah for your information atau fun fact-nya dari Kang Toji ini di saat menjadi pembicara event makin cakap beliau ini mendapat bayaran 3 juta rupiah untuk menjadi keynote speaker hanya dengan waktu 20 menit wah ini keren banget ya kita bisa mendapatkan pembicara atau pemateri yang luar biasa gitu dengan harga yang terjangkau juga oke nah selanjutnya ini beliau pada tahun 2020 menjadi CEO HDG Mart 2021 menjadi founder Gudang UMKM HDG dan 2024 menjadi coach FB Pro dan halaman Facebook nah ini juga biasa Kang Toji ini punya panggilan lain di tukang Kopi Toji CTMR atau Kang Yoga CTMR nah disini juga panggilan beliau dukun online ya seperti yang dilihat di layar wah keren banget ya dari pengalaman-pengalaman beliau menjadi affiliate Amazon terus dia juga menjadi juara kontes CEO kampanye ini keren banget ya dan kejuaraan ini di Australia dan timnya menjadi juara satu nah ini pengalaman-pengalaman beliau sampai dengan sekarang yang seperti sudah saya sebutkan tadi sudah banyak banget gitu ya pengalaman dari Kang Toji ini oke nah ini merupakan skill and knowledge dari dukun online atau Kang Toji nah ini keren banget ya udah banyak banget publisher CEO executive service with design of service developer dan lain-lain nah ini quotes sebagai closing statement dari Kang Toji di CV-nya keren banget oke nah terima kasih Kang atas sesuanya ini keren banget ya tanpa berlama-lama lagi ya kita akan masuk ke materi yang pertama atau penyampaian materi pada sesi pertama yaitu yang akan membahas terkait fitur-fitur utama Facebook Pro yang penting untuk konten kreator yang akan disampaikan oleh Kang Kopi Toji selama 15 menit kepadanya saya persilahkan oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih buat teman-teman semua yang hadir baru 32 orang ada beberapa yang belum muncul ya yang belum hadir dengan banyak faktor ini ada yang belum pernah nge-zoom ada yang nanya zoom itu pembesar ada yang nanya gitu zoom pembesar ada yang nanya lagi Bang saya pakai Google Meet bisa gak ikutan zoom saya harus jawabnya gimana luar biasa ini para pemain Facebook monet luar biasa banyak sekali jadi nanti mungkin rekamennya tetap kita akan bagi ya cuma saya anggap semua yang hadir disini adalah pemula semua yang hadir disini termasuk saya saya selalu menyebut pemula sepanjang masa setiap malam seolah-olah malam pertama jadi kita tidak berhenti belajar sebetulnya saya main Facebook Netflix itu dari 2019 dan baru muncul aja mungkin 2021 akhir atau 2022 tapi itu juga kontennya konten-konten gak jelas gitu ya main konten gosip main konten-konten olahraga nah baru ada beberapa rekan underground yang memohon untuk saya muncul itu di 2023 bulan Maret 2023 saya baru muncul di beberapa halaman tapi belum fokus ke edukasi ya masih ngobrolin ringan ngobrol-ngobrol ringan cuma melihat para ibu-ibu ini terutama nih para bunda sejak muncul FB Pro itu bunda yang ada keliling-keliling 6 bulan 8 bulan 12 bulan tidak monet-monet kita waktu sebelum Maret 2024 bikin halaman FB Monet itu hanya butuh waktu 2-3 hari atau sampai 1 minggu dulu ya jaman jahiliah ya kita berbicara jaman jahiliah sekarang sudah tidak bisa dipakai lagi teknik-teknik jahiliah seperti itu nah cuma yang saya sesalkan memang di Facebook di Facebook ini terutama Facebook ya TikTok mungkin agak tapi yang paling saya bisa bilang agak parah itu di Facebook di Facebook ini mayoritas ketika orang sudah gajian baru 5-6 kali gajian atau 3-4 kali gajian followernya 50 ribu 100 ribu ratusan ribu atau berapapun biasanya bergeser menjadi konten edukasi nah ini yang agak patah ibu rumah tangga yang biasa masak-masakan followernya 500 ribu edukasi bahasa binir gak ngerti hipertek multi-limits gak ngerti flow chat gak ngerti tiba-tiba bikin sesuatu yang menyampaikan tentang algoritma makanya saya bilang ibu-ibu gak usah mikirin algoritma gak usah pusing-pusing mikirin algoritma mau upload jam berapa dan lain sebagainya kita buka sekarang apa yang harus dilakukan pertama kali oleh teman-teman yang hadir semua disini dianggap semua baru pertama kali ya oke udah agak banyak nih yang hadirnya catat para calon petarung Facebook Monet saya harap yang hadir disini Mbak Siti Mas Hermanto Mbak Faye dan teman-teman yang lain siap untuk berubah mentalnya bukan skillnya ya kalau saya ngajarin skill kita duduk bareng 2-3 hari atau maksimal 1 minggu skill meta itu tidak terlalu rumit skillnya ya berbicara skill aturannya sudah tertulis saya pernah bilang bahwa kalau hanya baca aturannya anak TK atau SD juga bisa kalau hanya sekedar baca aturan tinggal read me saja silahkan baca aturannya yang boleh apa yang tidak boleh apa yang harus apa yang tidak harus apa biasanya semua yang bermain Facebook saat ini mau itu Facebook Pro mau itu halaman sebetulnya di awal adbricks muncul tidak ada yang namanya Facebook Pro semua cari cuan itu di halaman cari cuan itu di halaman bikin komunitas bikin perusahaan apapun itu biasanya di halaman kalau Facebook akun personalnya personal aja personal bisa bikin puluhan sampai ratusan halaman waktu itu nah kita yang termasuk orang yang biasanya jualan berbagai produk itu bikin puluhan sampai ratusan halaman dari awal-awal 2010-2011 bukan berniat untuk Facebook monetisasi waktu itu belum ada politik etis dari Facebook mereka kaya banget kenapa karena ada miliaran manusia kerja di Facebook tanpa dibayar luar biasa kan kalau kita punya perusahaan ada 10 orang saja yang kerja di kita tanpa dibayar kita pasti kaya ini ada di atas 1 miliar orang kerja di Facebook upload video upload foto nulis status itu kan kerja ya buka-buka Facebook dari zaman dulu itu tidak dibayar pas ada kompetitor lain Facebook mulai ada politik etis di akhir 2019 muncullah Facebook ad-break yang dihususkan hanya untuk halaman saja nah cari duitnya dimana cari duitnya hanya ada di intrim siaran langsung online berbayar terus ada artikel kalau dulu kayak kita nge-blog ya di Facebook itu bisa kita nulis artikel kita dapet cuan ad-break dapet cuan karena mungkin halaman bikin Facebook kurang berkembang akhirnya di di 2023 awal atau 2002an muncullah Facebook Pro saya juga agak kaget ini tiba-tiba banyak ibu-ibu itu yang bikin saya kaget saya itu termasuk yang tidak pernah interaksi selama saya malah melintang di halaman Facebook baru sekarang punya yoga CTMR punya kopi tozi ngunyungi orang komentar di orang like postingan orang dulu kita para pemain gak ada cerita interaksi itu gak ada karena kita konten kreator fokus konten fokus ngejar fokus ngejar bahkan bukan ngejar kita menyebutnya menjemput jam tayang sambil tiduran bahasa kita begitu menjemput jam tayang karena kita konten kreator bukan konten follower bukan konten liker bukan konten komentator bukan konten share tiga niat orang konten di Facebook sekarang yang pertama jualan orang-orang jualan yang kedua cari kawan ada duda cari janda cantik jelita itu di Facebook agak masih rame ya nah ini tekniknya beda kalau kita mau jualan kita mau cari kawan dan yang ketiga cari cuan itu nih tidak bisa satu halaman atau satu FB Pro saya mau jualan sekaligus cari cuan tapi juga banyak kawan itu tidak mudah kita saja yang bisa disebut agak para pemain itu memisahkan antara kalau kita mau jualan pasti kita melupakan cari cuan dan cari kawan kalau mau cari kawan fokus cari kawan saja apa yang harus dilakukan pertama kali oleh ibu oh ini ibu Pipo ini namanya sorry saya mau negor ini ibu siapa nih Pipo Nurab nih bentar seterusnya tadi di-abset dulu ya biar saya agak hafal ini ibu-ibunya Asam Sularifin ada Fina Fina Sam itu laki-laki ya Fina Fina Xiaomi Irma Mbak Irma pernahkah kita mengenali diri kita sendiri sebelum upload video yang saya lihat maaf ya saya bukan mendeskreditkan atau menjelek-jelekkan para bunda enggak sama sekali saya bukan anak medan yang bilang tolir-tolir enggak bahasa santunnya begini ini para bunda melihat banyak suhu kita menyebutnya suhu meriang aja enggak apa-apa ya ini interna ini ini melihat banyak para suhu meriang yang seolah-olah menyampaikan cari cuan di Facebook itu gampang cari duit di Facebook itu mudah akhirnya para bunda tergiring dan digiring untuk melakukan sesuatu bukan ke arah sebagai konten kreator tapi sebagai konten komentator sebagai konten watcher tonton video saya supaya akun anda terbaca algoritma mungkin jauh terbacanya apa ini yang jadi pasal buat para bunda ketika digiring oleh suhu meriang karena followernya banyak perintahnya seolah-olah adalah sabda mereka bikin real menguntungkan dirinya sendiri pakai tulisan panjang-panjang mengakalin algoritma dengan video 3 sampai 5 detik tulisannya akun anda mau berkembang gimana anda perintis bukan artis silahkan tonton simpan jejak anda dan kejorah dan lain sebagainya ini yang menyebabkan para bunda jadi muter muter 3 bulan muter 6 bulan muter-muter 1 tahun yang dibutuhkan para bunda sekarang kenali diri anda anda mau membahas tentang apa satu bahas yang dikuasai dan disukai atau sering dilakukan jadi harus membahas bukan sesuatu yang yang terlalu jauh maksudnya yang disukai yang dikuasai atau sering dilakukan daily activity ini ada tekniknya yang sering dilakukan saya simpen di ujung idealnya yang dibahas itu yang disukai dan dikuasai karena kita harus sudah berniat mau jadi apa mau dianggap sebagai siapa maksudnya gini ada para bunda yang upload daily activity karena teman-teman ini tidak istimewa maaf ya saya bilang kita semua termasuk saya tidak istimewa kita menceritakan daily activity orang yang akan komentar hanya orang yang mengenal kita mereka tak peduli anda mau halo teman-teman tiap hari begini sambil nyapuk terus aku mau masak koseng kangkung mau masak koseng kangkung mau masak ayam renang mau masak renang mau apapun mereka sebetulnya tidak peduli nah yang harus dipilih sama bunda di awal pilih spesialisasi mau ngobrolin apa nih mau ngobrolin masakan boleh mau ngobrolin otomotif boleh mau ngobrolin tentang bunga-bungaan boleh tapi pilih temanya harus dipilih dari awal karena ada tiga pihak yang harus dipuaskan oleh video kita yang pertama manusia yang kedua algoritma yang ketiga ramah pengitiran saya agak terburu-buru ini waktunya cuma 15 menit harusnya 30 menit gak apa-apa sorry ya kalau agak terburu-buru siapkan catatannya yang pertama dipuaskan adalah manusia ini yang paling penting manusia punya tiga tahapan otak ada otak lijar ada otak mamalia ada otak manusia nah otak lijar itu otak yang paling dangkal kalau kita lihat video-video recehan kok FYP video recehan karena video recehan itu yang disentuhnya otak lijar goyang-goyang liatin bemper yang montok nah itu pasutian pasuhanda ya pasuhanda pasti berhenti dulu liri kiri kanan takut bini ngeliat stop dulu nah otak lijarnya yang kena di pasuhanda ngeliat bemper agak bohai ini cantik lagi nah stop dulu nah ini mayoritas mas bangsa kita kan gampang disentuh otak lijar ya mereka berhenti dulu untuk nonton hal-hal seperti itu jadi yang recehan pasti viral karena yang disentuhnya bukan otak manusianya tapi otak kadalnya otak buayanya otak isangnya otak nakalnya maaf otak mesumnya yang disentuh nah penontonnya pasti banyak tapi RPM-nya babak belur nanti kita cerita udah di kelas premium ada yang namanya RPM bagaimana pionya sedikit tapi cuanya lumayan pertama manusia yang harus disentuh yang kedua algoritma banyak para sumer yang yang ngebodoh-bodohin algoritma dengan video 3-5 detik diajarkan sama teman-teman para pemula ini ngakalin algoritma algoritma bisa diakalin karena mesin secerdas-secerdasnya mesin mereka masih mesin ketika datang video 3-5 detik tulisannya renyak orang baca dulu tulisannya videonya sudah sampai bounce rate-nya rendah dianggap keren sama algoritma cuma manusia seperti saya yang pasang iklan pasti marah saya pasang iklan jualan jaket kulit galut tiba-tiba nempel di video ibu-ibu yang cuma gual geol 3 detik 5 detik konversi saya babak belur iklan saya boncor saya akan tandai saya tidak mau dipasang di video tersebut ujung-ujungnya alternatifnya video-video pendek itu dua alternatif ya bisa jadi tidak ramah pengiklan bisa jadi dolarnya ngesot nyungsot atau lebih patah lagi akunnya di-delete kalau terlalu banyak laporan dari para advertiser bahwa kontennya tidak berkualitas menyebabkan kita boncos karena saya sebagai advertiser juga sebagai publiser advertiser itu pemasang iklan yang ketiga ramah pengiklan maksud ramah pengiklan itu kita digaji bukan sama meta hati-hati ya kita bukan anak buah meta yang gaji kita adalah para advertiser yang pasang iklan iklannya nempel di video-video kita baik di reels ataupun di POD jadi kita digaji bukan sama meta otomatis harus ramah pengiklan nah si pengiklan ini mau nempelin iklannya di video-video kita kita harus punya tema kalau kita cerita cerita kalau kita nya Nagita Sapina kita nya Rapi Ahmad cerita tentang daily activity kegiatan sehari-hari orang mau nonton kalau kita nya ya minima sakri ini orang mau nonton kalau kita bukan siapa-siapa tiba-tiba bercerita random bukan tidak boleh nih dulu ada yang saya random dolarnya jalan kok saya random dolarnya gede kok ada teknik random yang bisa bikin dolarnya gede kita harus paham kayak dadakan kayak musiman kayak abadi tapi kalau random seenapnya asal jadi yang terjadi sekarang digantung ketika kita ngajuin jam tayangnya sudah sampai 1 bulan 2 bulan 3 bulan ada yang 4 bulan diaprok tidak ditolak tidak digantung sama meta karena dianggap tidak ramah pengiklan meta tidak ngasih tau lu tidak ramah pengiklan tidak tidak ngasih tau seperti itu apa yang harus dilakukan agar kita bisa memuaskan ketiga pihak ini manusia algoritma sama yang ketiga ramah pengiklan pernahkah teman-teman yang hadir disini mas Agung Ariston sebelum anda upload video menentukan menentukan intonasi yang akan dipilih belum tentu ah upload upload aja gimana gue aja gue seperti ini yaudah gue seperti ini upload apa adanya padahal kita kalau mau jadi konten creator berarti harus siap jadi artis maksud artis itu harus acting bukan berarti harus terkenal kita harus acting intonasinya harus dipilih yang kedua tune kalau intonasi itu teman-teman sudah paham mungkin yang kedua tune kita mau memilih apa angry poise atau smile poise misalnya omah gigi satu memilih angry poise saya rakan memilih angry poise lebih cocok logatnya logat palu lebih cocok ya karena kalau kita bikin konten itu alternatifnya dua dibenci atau dicinta tidak bisa biasa-biasa saja kalau rata-rata orang gak ada yang nonton mau dipilih dibenci atau dicinta menyentuh hatinya itu banyak faktor bisa membuat orang paham membuat orang kecewa membuat orang gemes membuat orang gerget membuat orang marah apapun itu itu seorang konten creator yang sukses anak medan memakai angry poise tapi karena sensitifnya meta over anak medan akhirnya kena pelanggarannya karena ujaran kebencian di meta itu agak lebih sadis dibanding di tiktok nah misalnya tadi Neng Nazmi sebagai moderator cocoknya smile poise kita harus menentukan dulu mau main di angry poise atau di smile poise mau main di kata-kata tegas atau kata-kata lembut kalau Kopitoji mainnya di angry poise teman-teman lihat mungkin aslinya saya lemah lembut kan denger lihat sekarang suara saya lemah lembut tapi pas saya muncul tapi selamat salam sujud karena saya orang Sunda jadi saya memilih Kaywun Dayak tidak Kaywun Sunda karena kalau orang Sunda marah malah lucu saya pernah coba orang Sunda disuruh nyinyir orang Cianjur misalnya orang Bekasi neng in-in pas marah-marah itu malah lucu orang Sunda marah nggak kena kalau orang Palu marah orang Medan marah ngomong aja udah keren ya udah tegas udah asik pilih mana tunenya angry poise atau smile poise tiap catatannya jurus pertama brain poise brain poise itu apa kata-kata yang tidak biasa yang diungkapkan di awal kata-kata yang unik yang diungkapkan di awal itu harus wajib karena kita bukan artis karena kita orang biasa orang rata-rata kita harus punya perbedaan apapun itu misalnya ngeliat ada Assalamualaikum teman-teman bertemu lagi dengan saya Mas Arjo Kucingan Sang Beburu Kuliner nah itu kan dia orang Jawa dengan gaya Jawanya ada lagi yang tak kewer-kewer orang apa orang kepenak itu yang siapa orang apak siapa tuh Mas Julianto saya sampai beberapa KW itu apa mereka main brain poise nah kita juga harus bermain itu kalau teman-teman nge-upload hanya hai guys halo bolo hai bunda-bunda ketemu lagi dengan saya nah itu standar banget sulit untuk diingat ingat ya brain poise itu kata-kata unik di depan atau di belakang siapkan brain poisenya bisa kata-kata mutiara atau tag lain atau apapun itu yang kedua brain identity brain identity itu apa brain identity itu kalau kopi tozi pakai joker saya pakai efek joker itu identitas saya ada suhu meriang yang nyeletuk kok pakai topeng gak boleh melanggar meta dan lain sebagainya karena mereka tidak tidak paham tahapan ini brain poise brain identity kalau ini misalnya Mas Agung atau siapa ini Xiaomi M2101 ada Gamestone nah Gamestone ini bisa memilih brain poisenya yang berhubungan dengan Batu Ali nah style-nya harus berbeda tapi tiap kita muncul POD-nya misalnya pakai topi lakan kacamata hitam atau apapun itu jangan kita merasa jadi artis pakai baju seenaknya tiap tampil baju seenaknya seenaknya nah kita harus punya ciri khas tersendiri itu brain identity saya tidak akan terlalu panjang ya sudah diingatkan sama moderator yang ketiga brain promise brain promise itu ini tiga jurus yang paling inti ya yang paling penting sebetulnya tiga jurus ini brain promise itu jaga tema atau jaga pilar konten pilar jangan sampai konten kita daily activity di awal kalau kita sudah punya kolam sendiri sudah punya taman sendiri kita upload kegiatan sehari-hari mungkin aman tapi kalau di awal upload kegiatan sehari-hari penonton kita hanya orang yang kita kenal hanya orang yang kita follow dan patalnya orang yang kita kenal dan kita follow mereka sebetulnya tidak ditonton pasti teman-teman pernah merasakan begini ada teman yang komentar kita masuk lagi ke video teman kita dipaus dipaus nih baru tiga detik dipaus udah gitu semangat abangku gitu menyala bunda padahal ditonton kagak gak tau videonya apa pindah lagi ke teman yang lain pasti pernah melakukannya tuh yang senyum-senyum pasti pernah melakukannya semangat bunda menyala abangku itu dilakukan padahal gak ngerti mereka upload video apa cuma menggugurkan kewajiban karena dia kunjungi video kita karena dia komentar di video kita nah ini yang patalnya ya sudah masuk kelas saya tidak ada cerita besti in saya tidak ada cerita follow to follow salah satu larangan yang masuk kelas saya adalah saling follow ekstrim memang karena saya dengan istri saya tidak saling follow dengan anak saya bisa ditanya anak saya istri saya teman pokok saya satu grup saya bercandanya paling begini unfollow saya dong ada yang gak sengaja ke follow gitu ya sorry unfollow nah itu sudah biasa diantara kita kenapa karena yang harus kita bentuk adalah mental kalau besti in tadi itu yang terjadi si besti sama si besti tidak saling tonton hancurlah biunya 4000 dodonya cuma 0,02 karena si besti A ke besti B cuma mengugurkan kewajiban cuma nulis tadi menyala abangku sama semangat bunda hadir nyimak dan lain sebagainya tidak serius betul-betul tertarik dengan kontennya jadi jaga tema yang jadi penonton kita itu adalah konsumen konten disini yang hadir semua adalah produsen konten bayangkan produsen sama produsen pabrik tahu sama pabrik tempe saling mengunjungi tidak tidak ya bikin tempenya aja pabrik tempe bikin tempe pabrik tahu bikin tahu pabrik ranginang bikin ranginang yang datang siapa konsumen penginang konsumen tempe konsumen tahu ini sesama produsen malah ayo bestiin saya saya belum tentu suka videonya Kang Agung kenapa saya follow Kang Agung dan teman-teman disini karena konten saya konten edukasi berarti teman-teman semua adalah audien saya tapi teman-teman sesama teman-teman bukan audiennya belum tentu karena kalau saling follow misalnya gamestone batu ali dipolo sama Kang Agung Kang Agung sukanya burung kenari gak bakal ditonton batu ali apa ini batu kata Kang Agung tapi gak enak juga mas gamestone mongkrong momentar udah gitu momentar baliknya itu yang terjadi yang terjadi kenapa ada dodol ngesot kenapa nyumsep karena yang follow akun kita harus benar-benar yang menyukai konten kita benar-benar adalah konsumen kita brand value nah brand nilai ini kalau ini agak agak tidak bukan tidak begitu penting cukup penting nilai itu adalah bagaimana kita meningkatkan personal development seperti yang sekarang teman-teman lakukan ini adalah meningkatkan personal development ketemu saya disini mungkin ada insight baru ada cerita baru jangan cerita lagi keluar lakukan saja trial saja coba saja nanti bisa tahu apa perbedaannya ketika kita menjadi seorang betul-betul fokus di konten bukan fokus di interaksi yang selanjutnya brand targeting nanti banyak pertanyaan soalnya ya brand targeting brand targeting itu tentukan target penonton kita target penonton facebook ini agak nyaman ya karena facebook itu mayoritas 25 sampai 50 tahunan pokoknya orang-orang dewasa lah kita masih selamat karena genjet belum masuk ke facebook kalau genjet sudah masuk ke facebook selesai kita semua sulit bersaing dengan genjet hormon kreativitasnya jauh lebih luar biasa secedas-cedasnya kita supply boy-play boy-nya kita tahun 90-an mau ngerayu anak SMA mahasiswa sekarang pengek nggak tahu kayak wadnya bagaimana cara merayunya nah bercanda di tiktok itu berbeda dengan bercanda di facebook di facebook agak banyak yang agak berperan jadi teman-teman harus agak hati-hati kalau bercanda di facebook agak di tiktok agak radikal dikit masih aman-aman saja di facebook itu kita kalau sudah menjadi seorang konten kreator jangan dijawab ada yang moma ada yang maki ada yang apa jangan dijawab itu beresiko pada standar komunitas account kita udah aja kita salah aja kita ngaku salah mau mereka ngomongnya seperti apa konten kita seperti gimana nanti kalau kita tambah terkena itu yang yang iseng apa komentar aneh-aneh itu pasti banyak yang terakhir ini terakhir tapi sangat penting brain positioning ini terakhir tapi sangat penting bisa dicatat kenapa brain positioning sangat penting terutama buat ibu-ibu yang kontennya memasak ada berapa ibu-ibu yang kontennya memasak mungkin ada 18 ribu mungkin ada 78 ribu kita tidak bertarung di ruang yang kosong jangan berpikir kita nge-upload orang pada nonton kenapa saya nge-upload tentang masakan belasan ribu yang lain nge-upload juga penontonnya kita kawan kompetitor kita sesama produsen berarti teman-teman harus punya brain positioning apa itu brain positioning pembeda pembedanya seperti apa kalau misalnya teman-teman kualitas videonya kurang bagus berarti kualitas kata-katanya harus bagus nah pemilihan kata-kata ini yang harus dilatih tidak bisa hanya sekedar nonton video orang lain kalau nonton video edukasi yang lain teman-teman disuruh menduplikasi mereka saya kasih bayangan nih misalnya ada seorang polisi atau tentara wajahnya serem followernya 500 ribu dia menajarinya apa menajarinya video reels dia joget-joget pakai baju cewek dia viral ada yang epe-epe tapi kalau mas Irwan Gamestun mau ngikutin berarti harus jadi polisi dulu wajahnya harus serem dulu kalau mau ngikutin suhu yang cantik geboy-geboy harus cantik dulu harus geboy-geboy itu gak mungkin bukan pola yang mereka berikan tapi mereka memberikan ayo duplikasi saya misalnya gak mungkin tidak bisa kita menduplikasi usaha orang lain atau teknik orang lain jadilah diri anda sendiri kalau anda seekor anjing tetaplah menggong-gong jangan jadi mengeong supaya terlihat lucu dan mengemaskan jangan mengaung supaya ditakuti orang jangan menggong-gong saja jadi maksudnya versi kita tidak dirubah versi terbaik anda saya lihat teman-teman yang ada di sini baru mengeluarkan 3 maksimal 5% dari versi terbaiknya keluarkan 50% teman-teman akan jadi seorang suhu di atas suhu kalau ada suhu panas suhu merian suhu dingin yang ada di luar sana teman-teman fokus eksekusi jurus-jurus ini saja teman-teman akan jadi tidak usah lirik kiri-kanan jadi interaksi itu ibarat kita mau berangkat monten itu kerja kita mau berangkat kerja tiba-tiba kita silaturahmi ke tetangga kiri-kanan kebayanglah interaksi berangkat kerja jam 7 kerjanya di peta corporation udah naik motor tiba-tiba ada Pak RT eh Pak RT damang salaman ngopi dulu sama Pak RT maju lagi berapa langkah ada ibu-ibu lagi ngerumpi di tukang sayur duduk dulu kita sampai jam 4 kita keliling interaksi montennya kagak akhir bulan minta digaji sama Meta kata Meta lu nyampe ya enggak ke kantor ini yang terjadi diantara teman-teman fokus pada interaksi kalau mau interaksi cari 1-2 edukasi yang menurut Anda masuk di akal 1-2 saja too much teacher will kill you terlalu banyak guru puyeng kepala liar kata si Anu harus kesana kata si ini harus kesini kata ini enggak boleh lebih baik melangkah salah tapi prinsip diri sendiri daripada kehatian berlebih untuk tidak berbuat salah tapi katanya kata suhu ini kata suhu itu kata yang followernya jutaan enggak peduli teman-teman harus punya prinsip ketika sudah ketemu dengan saya oke sekian dulu terima kasih saya kembalikan kepada moderator sebentar ini share screennya mana oke terima kasih banyak atas penyampaian materinya ini super keren ya karena ini penyampaian materi yang pertama adalah satu fondasi bagi kita sebagai pemula dari content creator di FB Pro oke sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nah kita akan sistemnya yaitu menggunakan chat di Zoom jadi untuk Bapak Ibu dan teman-teman jika memiliki pertanyaan silahkan untuk chat di Zoom nanti akan dibacakan satu persatu dan dijawab langsung oleh Kang Soji tapi nanti jika ada yang kebingungan bisa jika dipersilahkan gitu silahkan untuk unmute tapi ketika saya persilahkan jadi sekarang saya akan membacakan ke pertanyaan yang pertama nih Kang Kang kalau misalnya ini dari Kasiska kalau bikin video dari slide-slide aman Kang saya jawab singkat saja ya saya jawab singkat saja kalau pertanyaannya aman ini kalau ditanya aman tidaknya selama ini masih agak aman tapi beresiko sebetulnya gak boleh menurut aturan meta gak boleh tapi kalau mau coba-coba jangan di account yang inti kalau mau coba-coba bermain seperti itu itu sebetulnya gak boleh menyambungkan foto-foto tapi kalau ditanya saat ini masih aman gak masih sama seperti suntik GT suntik follower sebelum bulan Maret aman kalau sekarang ada yang request saya bilang ini tidak aman gak bisa main-main sekarang nah kalau yang barusan masih aman sampai saat ini tapi bukan berarti nanti besok lusa tetap aman ya kalau iumu itu selalu memue kenapa pemula sepanjang masa karena besok lusa bisa saja algoritma berubah aturan berubah oke lanjut oke siap Kang selanjutnya pertanyaan dari user Xiaomi kalau konten hanya kata-kata itu gimana kalau konten hanya kata-kata harus diisi suara maksudnya kata-kata diisi suara misalnya pemandangan diisi suara itu no problem kalau gak muncul aja misalnya kita penyuka bunga anggrek atau bunga melati ngobrolin melati sampai detail ngesut melatinya saja sampai ngobrol itu gak masalah ngesut makanan gak masalah tapi jangan status video ya ngerti kan status video yang di begini diem aja itu gak boleh oke siap Kang nah selanjutnya dari Kak Samsul izin tanya Kak bagaimana caranya bikin brand voice oke caranya bikin brand voice itu tadi kalau kata orang Sunda ngaragaji ngaragadiri just money jadi ngahiji lihat di diri kita itu ada keunikan di diri teman-teman semua ada keunikan kalau teman-teman misalnya orang Ngapak ya bahasa Ngapak kalau orang Indramayu bisa pakai bahasa Indramayu kalau orang Jawa kalau orang Jawa bisa pakai bahasa Jawa kalau orang Seberang misalnya yang keras orang-orang mana orang NTT orang Polores misalnya jadi bisa bahasa-bahasa yang bahkan tidak dimengerti oleh orang lain bisa ya kalau orang Sunda yang Ngapakun yang Ngapakun tirur sosok rambut anak sosok dambal keti nasa renghab amukan nasa dami nah kaya wood-kaya wood seperti itu yang jarang kita dengar akan gampang nempel di kepala orang itu namanya brand voice kata kunci tag line oke lanjut itu yang menjadi ciri khas atau identitas kita gitu ya nah begitu maksudnya jadi gak apa-apa gitu dari berbagai bahasa tapi itu yang menjadi ciri khas dari personal branding kita oke selanjutnya dari user Xiaomi Kak saya baru 11 minggu di FV Pro nah saat ini saya fokus ke video-video nature bunga-bungaan lokasi yang keren buat fotografi karena hobi saya yang dipotografi tapi ini gak ada pertanyaannya sih Kang kalau itu keren pokoknya itu sebetulnya salah satu keyword yang saya sukai barusan yang cerita tentang fotografi dan lainnya lanjut oke berarti aman ya Kang sudah tahu gitu ke arahnya asal jangan video statis aja nah selanjutnya dari Kak Agung postingan viewer dan komen rame tapi kenapa jangkauannya ngesot tadi saya ceritakan orang momentar kalau bahasa maaf ya kalau ada bahasa-bahasa yang agak aneh buat nanggung telinga teman-teman itu kalau di bahasa teknologi namanya bonsret bonsret itu bekels ya pantulan jadi orang datang langsung pergi datang langsung pergi nah datang langsung pergi itu bukan langsung berangkat bisa datang langsung di pause videonya nah dianggapkan tidak nonton udah gitu momentar nah ini view-nya sebanyak apapun daya jangkau jadi jelek karena dianggap orang tidak tertarik follower kita teman-teman kita tidak tertarik dengan konten kita jadi akhirnya view-nya banyak komentarnya banyak saya lihat begitu memang maaf ya misalnya para bunda komentar itu saya lihat 211 gitu komentarnya view-nya komentarnya pokoknya rame aja rame banget tapi saya yakin dodonya ini tidak gede kenapa bonsretnya pasti tinggi ya itu tadi karena follow to follow karena bestingin saya orang tidak nonton video kita selanjutnya siangkan selanjutnya ini dari kak ini kak bagaimana cara menaikkan jetting saya kasih bayangan sepintas aja ya kalau menaikkan jetting itu sudah pasti bikin konten unik dan menarik nah konten unik dan menarik itu seperti apa ini sebetulnya bocoran ilmu di kelas medium dan premium kalau kita bikin konten biasakan hook di depan kalau enggak di uppercut dulu misalnya contohnya hook uppercut itu tantangan terbuka buat paling 5 jila nah itu hooknya kita bertarung one by one di arena penataran P4 dan di netralisir ada kita bertarung untuk makan PMP Palembang itu netralisirnya udah gitu masuk ke persoalan masuk ke solusi di ujungnya ada call to action tapi call to action bisa dipakai atau tidak itu pelajaran premium sebetulnya bagaimana kita bikin jurus-jurus yang tadi praktekan dulu sebetulnya kalau dipraktekan dengan benar efeknya daya jangkau kita akan meningkat karena penonton kita betul-betul orang yang suka pada konten kita oke siap Kang ini dari user Vivo Kang kalau bikin konten sambil promosi produk dagangan sendiri bisa enggak? kalau Anda sudah liai bersilat-silat berpencah kata menjual dengan soft selling itu boleh tapi kalau terlalu gahar terutama produk-produk yang agak sensitif obat-obatan dan lain sebagainya baju itu agak sensitif itu beresiko terkena PL kalau jadi agak harus berlatih di TikTok bagaimana caranya menyampaikan atau berlatih di beberapa AI kata-kata yang selamat yang maksud selamat itu gini kalau kita ngomong obat barang ini bisa mengobati itu enggak boleh barang ini bisa mengurangi resiko ini butuh latihan untuk bisa berjualan dengan santun di sosial media tidak melanggar peraturan siap Kang selanjutnya dari Kak Irma pertama bikin akun FB langsung dibikin pro atau kumpulin followers dulu sampai 5 ribu ini kalau yang baru bikin sebetulnya kalau saya kalau mau bikin di awal jangan bikin FB jangan bikin FB ya maksudnya kalau saya semua semua akun yang dimonetisasi itu halaman kenapa? karena FB Pro itu akun personal mantan pacar ada adik impar ada mertua ada teman nongkrong ada teman SD, SMP, SMA, kuliah ada di sana kita tidak bebas berimprovisasi kita tidak bebas untuk ber-acting menurut saya kalau baru melangkah FB biasa enggak apa-apa diamin aja FB biasa bikin halaman halamannya bisa lebih netral namanya jangan misalnya Najwi Nabila ofisial jangan bikin halaman sesuai dengan tema yang akan kita bahas oke lanjut oke selanjutnya dari Kak Irwan Kak mau nanya bikin konten fokus ke konten kejar jam tayang atau pengikup dulu dibanyakin tarik nafas dulu kalau teman-teman sudah masuk kelas saya tidak ada cerita lihat-lihat dashboard tidak ada cerita energi habis untuk mikirin IPL jadi pada dasarnya ketika kita ngonten dengan ikhlas kontennya original original ya jurus-jurus tadi dipraktekan lihat saja nanti kalau fokus di POD fokus di POD ya video panjang real itu bebas tanpa tema nanti ada takutnya ada yang nanya real bebas tanpa tema kita jaga tema itu di POD kalau sudah fokus di POD time to time akan video-video kita akan disodorkan pada orang-orang yang kemungkinan tertarik dengan konten kita itu yang membuat saya bikin di OGA CTMR saya bikin video dengan PD-nya padahal waktu itu masih jauh ya dari jam tayang bagaimana mengejar jam tayang sambil tiduran padahal tipe saya konten kan cuma begini ngobrol begini ngobrol orang mana suka gantam enggak ngobrolin aja standar tapi saya yakin kalau saya konsisten 2-3 POD saya hanya butuh waktu 1-2 bulan untuk menjemput jam tayang sambil tiduran oke lanjut oke selanjutnya dari Kak Rengka apakah bisa FFP kalau followers masih 8 ribuan Bang follower 500 aja kalau mau FFP yang menyebabkan FFP itu apa ketika kita bahas satu tema bahas satu tema misalnya bahas tentang kesehatan akhirnya penonton follower kita cuma 3 ribu tapi 3 ribu itu betul-betul penonton betul-betul orang yang suka oleh konten kita ketika kita upload video bereaksi nih ada yang komentar nontonnya sampai 1 menit lebih 2 menit lebih nah ditingkatkanlah daya jangkau 10 kali lipat oleh mesin cerdas meta ke orang-orang yang satu tipe look like namanya kalau bahasa teknisnya look like ke orang yang satu tipe dengan yang nonton video kita otomatis kemungkinan untuk nontonnya besar lagi nah itu time two time akan meningkat di awal ratusan ribuan puluhan ribu saya pernah bikin konten tentang tinju itu kalau sekali upload bisa ya cuma butuh waktu 1 jam 20 ribu penonton 40 ribu penonton kalau ya baru diterhitung EPP itu kalau ada penonton di atas 5 juta atau 10 juta saya anggap EPP kalau masih ratusan ribu nggak dianggap EPP nah EPP-nya bukan karena saya lihei bukan karena saya jago sama sekali nggak ada yang lihei dan jago semua pengulas sepanjang masa tapi karena kita membahas satu tema bukan satu kata ya satu tema itu bisa melebar dan menyempit oke lanjut oke Kang selanjutnya ini dari KW Manopo Assalamualaikum Bang apakah kita wajib interaksi setelah kita memposting video atau foto dan teks untuk memperluas jangkauan atau ngejar EPP tesunat 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 acan tau nggak ya tesunat sunat acan jauh dari wajib gitu ya sunat saja tidak bayangkan saya punya kurang lebih 156 halaman kalau saya upload misalnya di halaman ceramah islam apakah saya keliling dulu ya enggak upload lupakan upload lupakan saya kan upload di banyak halaman walaupun tim banyak tetap aja saya misalnya pegang 10 halaman upload lupakan upload lupakan upload lupakan upload lupakan kalau upload terus keliling kapan saya ngobrol sama istrinya kapan saya ngopinya kapan saya hidup di dunia nyatanya tidak wajib bukan berarti tidak boleh ya tidak wajib interaksi itu cukup penting tapi tidak wajib lanjut oke kang selanjutnya dari kak Dian bagaimana cara untuk menambahkan audio biar nggak kena pelanggaran saya biasanya pakai cap card apakah boleh boleh audio itu bukan pelanggaran ini agak ekstrim juga saya sebetulnya pelajaran premium audio audio ya tidak berpengaruh audio lagu kalau kita memakai lagu dewa kita memakai lagu Iwan Pales mau itu di POD mau itu di real resikonya cuma tiga disenyapkan dismonet 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 tapi hanya video tersebut bukan dismonet secara keseluruhan rekod kita disenyapkan dismonet atau bagi penghasilan hampir mayoritas halaman saya yang dimonetisasi kalau buka kotak dukungan di kotak dukungan kan maaf ya para pemula enaknya oh ijo tidak ada pelanggaran tapi kok monetnya saya pelanggaran itu tidak berhubungan audio itu tidak berhubungan dengan pelanggaran berhubungannya dengan standar komunitas berhubungannya dengan hak kekayaan intelektual kalau standar komunitas itu ibarat adam kalau KMK gitu kan kebijakan monetisasi konten kebijakan monetisasi partner kena PKM itu urusannya dengan ilmu urusannya dengan skill urusannya dengan algoritma kalau audio tidak pelanggaran hanya saja ada tulisan yang agak serem disana kalau anda terus melakukan pelanggaran hak cipta anda beresiko yang saya rasakan sudah bertahun-tahun termasuk Yogyakstmr kalau dibuka kotak dukungan itu ada ratusan pelanggaran hak cipta audio karena orang yang bikin video di awal-awal videographer tidak mungkin saya arahkan jangan pakai audio ini dong jangan pakai itu dong ya gak mungkin mereka mau ngedit pakai cap card mereka mau ngedit pakai software manapun saya bebaskan audio diselipin bebaskan karena kalau mereka dibatasi mereka kreatifitasnya berkurang audio tidak pelanggaran yang pelanggaran maaf ya saya panjangin lagi yang patah audio itu ketika kita sok pinter untuk ngedownload pd audio tersebut terus di di aku milik kita nah itu pencurian hak cipta itu beresiko dihapus akunnya beda kan ya kalau kita pakai lagu Iwan Pales Iwan Pales itu misalnya oh pengen disenyapkan gak apa-apa pengen bagi penghasilan gak apa-apa tapi lagu Iwan Pales saya ambil terus saya rekam lagi seolah-olah jadi lagu saya itu pencurian hak cipta itu lebih patah seperti yang terjadi ada berapa suhu kemarin yang pakai audio ini pada audio orang misalnya nih supaya dia dapat cuannya gede akhirnya akunnya pada hilang karena itu bukan pelanggaran hak cipta tapi pencurian hak cipta lanjut oke selanjutnya dari Karatasari karakter saya seorang owner di Pontianak jual barang grosiran saya baru mulai bergabung di FB Pro baru satu minggu yang lalu nah sering saya posting adalah kerjaan hari-hari di toko antar barang bongkar barang dan lain-lain tapi saya kasih tulisan tentang ucapan selamat pagi motivasi kerja dan semangat tapi berapa hari agak lama ya jangkauannya karena taman saya baru seribu oke asik nih kata-katanya nih sorry pakai kata-kata taman barusan ya taman yang kita lakukan adalah membangun taman membangun taman kita ini produsen konten jualan konten berarti harus membangun taman nah nanti kupu-kupu dan kumbang datang sendirian anggap kupu-kupu itu jam tayang anggap kumbang itu dodol kalau sudah terjadi monet nah itu yang harus dilakukan membangun taman kebayang kalau membangun taman nyangkuh dulu benih dulu ditancak itu butuh proses bukan bikin video seadanya ngeliat video orang lain ngikutin wah kita gak punya nilai tawar gak punya nilai jual kalau gak punya tema spesialisasi kita harus berniat saya mau diingat sebagai apa dan sebagai siapa di meta ini itu intinya ya jadi tidak bisa daily activity di awal bukan tidak boleh kecuali kemampuannya di atas rata-rata kita bisa ngejoki yang lucu banget atau teknik kata-kata kitanya lain daripada yang lain kalau mau lihat lokal ferindo misalnya atau ada beberapa akun lain yang keren gitu ya karena memang punya ciri hati yang sangat unik lanjut oke selanjutnya dari Kak Sohanda Bang FB halaman sama FB Pro apa bedanya kalau FB Pro itu tadi FB personal yang diprofesionalkan FB Pro itu induk kalau halaman satu FB Pro atau satu FB biasa bisa bikin ratusan halaman nah saya selama malang melintang di Facebook Adbrick saya menyebutnya Facebook Adbrick ya Facebook Monit ini belum pernah saya main FB Pro FB Pro personal saya didiemin FB Pro istri saya didiemin tapi FB Pro istri saya punya 77 halaman FB Pro saya mungkin 56 halaman ada FB Pro anak saya punya belasan halaman orang lebih seperti itu jadi saya tidak main di FB Pro karena saya merasa lebih tidak leluasa kalau main di FB Pro untuk improvisasi kita bikin konten-konten yang aneh-aneh oke selanjutnya selanjutnya dari Kak Siti Fatima video kontenku sudah sudah kandung random bang itu gimana selanjutnya bang sebenarnya tidak masalah passion aku awalnya konten masak tapi kadang bikin videonya masak butuh waktu yang gak sebentar jadi untuk mengejar setoran aku isi konten random aja seketemunya oke ini pertanyaan salahannya kan kalau kita mau kerja itu modalnya tiga kita mau di Alpamat saja kerja harus punya ijazah SMA berarti sekolah dulu dari mulai Pak U, TK, SD, SMP, SMA nah ini teman-teman mau kerja di Meta Corporation kursusan sangat besar di dunia tiba-tiba mau kursus aja gak mau mau bayar 30 ribu kepadanya mikir-mikir kan aduh dapet apa ya bakutnya ngobrolin aturan meta doang nah pasti kan berpikir seperti itu makanya saya bilang ketika kita usia berapapun penghasilan mau meningkat berarti bukan hanya penghasilan yang ingin meningkat skill dan mental kita harus dibenahi nah ini teman-teman yang kontennya sekarang masih acak-acakan masih random di-delete tidak usah di-delete tapi di-benahi mulai oh masak-masakan kalau di kelas medium ini kelas medium dan premium kalau mau bikin ide kontenan 10 hari ke depan mereka hanya butuh waktu 15 detik sampai 30 detik sebetulnya ada tools bantuan ya ada teknik bantuan yang membantu kita untuk kan orang suka kebanyakan ide atau kehabisan ide itu akan jadi bingung ngomong apa ya kayak sekarang lah ada beberapa orang disini yang hadir yang bingung berarti ada satu jalur di otaknya yang mau terbuka pas udah beres jumnya apa ya Bang Toji ngomong apa ya apa dulu yang harus dilakukan pasti begitu mayoritas bener ya tetap satu tema nanti tema masak-masakan itu bukan harus masak tiap waktu ini ada keterangannya nanti cara cara membuat tema yang tepat oke lanjut selanjutnya dari Kak Eva selamat malam Bang kalau kita kasih kejuara pada postnya suhu-suhu yang saya bilang dampaknya ke reels kita jadi nambah followers karena banyak orang yang follow kita hanya karena berharap kita juga memberikan kejuara ke mereka nah apakah itu termasuk trik yang salah ya Bang? kalau kita mau disukai tetangga apakah kita jadi seorang yang baik hati atau kita bagi-bagi duit ke tetangga seperti apapun kita gampang banget ya disukai tetangga bagi duit aja keliling setengah satu RT tiap hari bagi 50 ribu 50 ribu 50 ribu kita akan disukai pasti disukai tapi ketika kita berhenti ngebagi mereka akan kecewa kuat sampai kapan kita ngebagi seperti itu nah itu teknik seperti itu kalau kita mau disukai tetangga bukan hanya kita berbagi ya berbagi wajar ya misalnya ada rejeki berbagi tapi makanan atau apa tapi kalau itu dilakukan tiap hari dijadikan teknik untuk supaya disukai tetangga yang harus dibenahi di dalamnya kontennya yang harus dibenahi nah ini banyak karena pengen gampang kan teman-teman ini banyak diajari para suhu itu cara gampang cara mudah cara instan cara cepat ya kalau bagi kejora siapapun anak TK juga bisa bagi kejora dimodalin aja beli kejora ayo bagiin pasti banyak yang follow karena berharap juga dikasih kejora dikasih bintang saya tidak bilang itu tidak boleh bisa dijadikan satu teknik tapi jangan berlebihan itu saja ya kalau berlebihan kalau teman-teman misalnya saya jutawan saya miliarder duit saya banyak saya tekniknya mau begini gak apa-apa tapi kasihan yang memaksakan saya udah habis 3 juta misalnya padahal uang saya pas-pasan itu yang menyedihkan ada teknik lain yang dari dalam yang dibentuk itu dari dalam bukan dari luar oke lanjut oke selanjutnya dari Kak Nur Afriani Kang kemarin jangkauan video aku tembus di 1300 tapi hari ini turun apa VOD menit kurang dari minimal 3 menit yang namanya usaha itu naik dan turun yang namanya iman itu fluktu aktif yang namanya perubahan itu adalah kepastian dalam kehidupan tidak ada FPP tiap hari tidak ada kita jualan laku tiap hari itu sesuatu yang biasa jadi kita tinggal baca saya memang tiap upload wah ilmu daging semuanya enggak sekali-kali upload ilmu kulit sekali-kali upload enggak jelas gitu kan sama saja kita punya fluktuasi nah cuma kita bisa menganalisa bagaimana caranya kasih alasan penonton untuk bertahan nah contoh misalnya kalau lihat video-video saya di Yoga CTMR kalau saya bikin video pasti ada hub di depan hub di depan misalnya tidak ada satu put suhu di jagad mentah ini itu hub namanya kan bisa saja saya bilang Assalamualaikum ketemu lagi dengan Yoga sebetulnya tidak ada suhu ya kurang asik dong gitu nah maksudnya teman-teman belajar itu di bidangnya masing-masing bukan harus ngikutin kayak saya tapi ada kewud-kewud yang harus dimainkan ketika ngomong masak-masakan bukan Assalamualaikum teman-teman hari ini saya mau masak sop ikan misalnya bukan seperti itu ada ada hal-hal tahapan yang harus dilakukan oke lanjut aku ini kepanjangan saya ngomong oke selanjutnya dari user Xiaomi konten kata-katanya itu tadi misalnya video pemandangan udah itu ada kata-kata motivasi atau seputar rumah tangga di itu musik itu jadi gak apa-apa gitu ya gak apa-apa video pemenangan tapi tidak statis ya tadi saya sudah ulang-ulang asal jangan video statis oke siap selanjutnya dari Kak Rengga videoku masih ada masih ala kadarnya Bang Hal maklum konten kreator pemula udah gitu udah opung-opung oke asik kalau opung-opung ini nilai tawarnya sebetulnya di tiktok di facebook itu ketika kita misalnya lebih dewasa saya nyebutnya lebih dewasa ya gak lebih tua lebih dewasa dari yang lain itu bisa jadi pembeda walaupun opung-opung misalnya ini bisa jadi brand voice yang unik sekali cari brand voice-nya yang unik cari apa daya tarik yang membuat orang berhenti dulu nonton video kita jangan sampai kita melakukan sesuatu yang standar seperti teman-teman yang lain begitu saya dukung nanti opung-opung ada tekniknya opung siap selanjutnya dari Kak Rika Kak hari ini ke 46 aku konsisten konten dan sudah 3 minggu branding dari branding diri ke akun komedi nah semenjak fokus diinteraksi di dalam aja jangkau saya menurun dan view saya menurun menurut yang komen-komen sih semua terhibur sama konten komedi yang saya tapi view sementok di 300 banyaknya 100 lebih oke saya lanjutkan ya ketika saya upload video di Kopitozi hari pertama sampai hari ke 30 kurang lebih view saya puluhan paling top ratusan apakah saya berhenti enggak karena saya yakin kalau kita memecahkan batu 100 kali pukulan mayoritas orang berhenti memukul di pukulan ke 30 ada yang ke 50 ada yang ke 98 yang lebih parah ke 99 padahal di pukulan ke 100 batu itu mau pecah nah kita bangsa Indonesia kebanyakan tidak siap untuk menjalani sesuatu dikasih teknik misalnya baru kerjain sehari 2 hari kan ini kok begini gue aja ngerjain konsisten orang mau kuat di bacok itu kuasanya 40 hari 40 malam berhenti di hari ke 38 enggak jadi kuat di bacoknya indung ayam mengerami telur 21 hari sakit pinggang di hari ke 17 bergeri dulu aduh bos ayo bergeri dulu deh 2 hari nanti digantiin 1 minggu enggak bisa telur yang tadinya harusnya jadi anak ayam jadi endong kacing calang fokus ketika kita yakin kata adalah doa yakin konten kita melesat perbaiki time to time nanti kalau di grup-grup medium ada mereka saling menilai satu sama lain apakah brain voice-nya sudah dapat apakah nyinyirnya sudah elegan ada pelatihan nyinyir yang elegan nyinyir yang tidak melanggar UIT misalnya seperti itu sesama teman nanti saling mengisinya bukan saling follow ya tapi saling di WA itu oh brain voice-nya benerin dong ada yang lebih unik nih ada ide seperti ini kurang lebih seperti itu oke lanjut selanjutnya dari kak Vina bagaimana kalau reels videonya random tapi saya fokusnya di kata-kata reelsnya itu menulis kata-kata motivasi orang atau motivator ini sebetulnya sama ya kak tadi saya sudah bilang aman yang harus dijaga tema VOD untuk nge-branding branding akun branding atau personal branding itu sangat dibutuhkan kita kan harus dikenal sebagai apa dan sebagai siapa kalau kitanya terlalu random ini perenang tukang poli petiju tenis meja kita jago semua uploadnya tiap hari beda-beda orang bingung oke lanjut oke selanjutnya dari kak Yuvita kan kalau bikin reels random itu tidak bisa bukan hanya satu tema saja itu bisa bukan hanya satu tema saja kan sudah dibilangin kalau reels itu bisa improvisasi karena kecuali komedi komedi itu idealnya cocoknya di reels kalau bikin komedi 3 menit lebih saya bukan tidak boleh kalau teman-teman ahlinya boleh agak berat harus terkonsep skripnya jelas satu dua orang membantu video-video kita kalau reels itu saya sendiri sering gado-gado kalau reels random tidak begitu bermasalah reels tapi kalau POD mau tidak mau orang harus tahu kita mau bahas apa lanjut oke nah selanjutnya dari users yumi viewersnya dikit terus cuman ratusan kak jam tayangnya naik turun kadang sehari seribu kadang 500 kadang 150 saja apa penyebabnya ya kak ini POD atau reels kalau reels itu karena videonya pendek yang jadi masalah orang akan bersandar di EP-EP pada EP-EP itu ketemunya kesempatan dengan kemampuan plus tangan Tuhan ada EP-EP yang dikondisikan pakai modal cuan untuk ngebodoh-bodohin para pemula biasanya misalnya saya buka ikat rambut ini bikin video 3-5 detik saya buang 1 juta 1 juta 500 ribu beli komentar dan beli view supaya orang wih komentarnya wih EP-EP ini hanya buka ikat rambut nah akhirnya pada ngasih bintang duit modal saya balik biasanya konsepnya seperti itu kalau yang dipakai susu meriang nih bagaimana caranya ngebodoh-bodohin para pemula supaya terpesan goyang-goyang kaki bisa EP-EP goyang tangan bisa EP-EP misalnya videonya pendek dipus sama beli view atau beli komentar beli like dan lain sebagainya nah kalau teman-teman mau terkejar jt-nya rajin bikin POD itu aja kalau bikin reels kita agak berat harus menunggu EP-EP terpresent EP-EP oke siap kan selanjutnya dari Kak Hermanto maaf Kak mau tanya kalau hanya video danau atau pemandangan jalan terus dikasih kata-kata aja gimana Kak boleh gak kaya motivasi tadi sudah dibahas ya Pak tadi sudah diceritai Nasa jangan video statis bager nah selanjutnya dari user Dapur AH bagaimana cara mengatasi dashboard merah misalnya kalau gak interaksi pasti akan merah dashboardnya tadi sudah dibahas sebetulnya interaksi itu nanti saya share aja video saya yang cerita tentang interaksi kalau sekarang agak cukup penting kalau dulu malah saya tidak penting banget dulu ngomongnya ke kelas dulu ya kalau sekarang berbeda situasinya sudah ada perubahan mesin cerdas meta sudah ada perubahan interaksi itu adalah segala kegiatan yang terjadi di FB Pro kita atau di video kita mau orang ngelike komentar dan lain sebagainya itu namanya interaksi kalau kita momentar di video para suhu di video teman-teman itu namanya outer aksi dan interaksinya buat mereka nah kalau teman-teman jarinya keriting tapi dashboard tetap merah kenapa? karena berouter aksi kalau mau berinteraksi perbaiki kontennya bikin orang lain siapapun pemain Facebook Pro ataupun bukan berinteraksi di video kita baru dashboard kita tidak akan ketemu namanya merah kalau saya jarang perhatikan maksudnya jarang perhatikan karena saya fokus di konten coba saja beberapa pemain yang fokus di konten jarang memperhatikan dashboard dan dashboardnya jarang merah karena kita konten aja terus ngejar view gitu ya ngejar penonton ngejar konsumen bukan mikirin sesama produsen atau saling mengunjungi oke lanjut oke siap selanjutnya dari Kak Irwan durasi paling bagus buat jam tayang berapa menit kan? oke buat jam tayang kalau bikin POD minima 3 menit lebih 3 menit lebih 3 menit lebih 5 menit lebih 7 menit lebih 9 menit lebih sebetulnya begitu dulu main video-video panjang video panjang biasanya kita kan males video panjang padahal video panjang agak lebih dimanjak sama daya jangkauannya sama kalau kita konsisten upload video saya ada video-video yang 10 menitan ngomong begini siapa yang bakal nonton 10 menit nah padahal daya jangkauannya agak di ini tapi minima 3 menit lebih kalau bikin video on demand oke selanjutnya dari Kak Eva apa kita harus posting POD setiap hari ya Bang soalnya aku selama ini hanya real saja karena gampang betul gak real saja kalau berada penengah saya jadi agak rumit agak berat kalau mau jadi seorang petarung melewati sesuatu yang lebih berat kita punya nilai tawar ketika pertempuran lebih berat lawan lebih kuat maka lebih indahlah kemenangan POD wajib minima 1 selanjutnya dari Kak Jessica maaf mau tanya bagaimana jika kena pelanggaran entitas terhubung bisa sembuh ada kurang lebih gak tahu 16 atau 18 halaman saya yang terkena entitas terhubung teman-teman bisa buka di youtube saya ada ya cerita saya 2021 terkena entitas dan lain sebagainya 2021 kalau gak salah baru sembuh di Maret 2024 kalau terkena entitas lebih baik ditinggalkan menurut saya sih ya ini agak menyakitkan memang tapi lebih baik menghadapi kenyataan daripada mimpi idah berkepanjangan PKI merah masih lumayan tapi kalau entitas saya punya sekarang sudah sembuh anehnya sembuh tanpa di apa-apain ya punya 16 atau 18 halaman waktu itu sakitnya kurang lebih entitas terhubung itu 3 tahun mudah-mudahan sekarang ada perubahan ya tapi jangan habiskan energi untuk memperbaiki entitas terhubung oke siap musik yang tidak kena pelanggaran ini dari user vivo bukan musik yang tidak terkena pelanggaran mungkin begini kalau musik-musik yang hanya sekedar midi musik-musik yang tidak punya hak cita itu tidak terkena pelanggaran bahkan musik yang punya hak cita saja itu bukan pelanggaran tapi jangan dibahas di luar ya pasti terjadi pro dan kontra ini istihan saya nih karena banyak halaman saya yang pakai musik hak ciptanya kena monetnya jalan dodonya masih dibayar sampai detik ini musik itu kalau yang tidak terkena pelanggaran ya jelas musik-musik yang tidak punya hak cipta saya tidak bisa sebut satu-satu cuma yang misalnya midi musik-musik yang hanya sekedar kalau sekarang kan ada kata-kata tag lain aja yang viral-piral punya hak cipta sekarang semua kejar ride manager oke lanjut selanjutnya dari Kak Ira Kang saya coba buat real re-upload dari situ jam tayang lumayan naik kalau seandainya terbuka iklan in stream sebelum disiapkan kalau saya hapusin video dua re-upload ngarukah Kang ke jam tayangnya yang udah full tadi ini rahasia sebetulnya yang namanya re-upload itu tidak boleh sebetulnya tidak boleh sangat tidak boleh apalagi situasi sekarang risikonya tinggi banget saya tidak mungkin tidak pernah merasakan jadi hampir semua pelanggaran sudah saya makan hampir semua teknik sudah saya lakukan termasuk re-upload re-upload itu mau jam tayang dolar sekalipun kita delete tidak hilang orang banyak yang ketakutan mau di delete aduh takutnya jt-nya ikut hilang dolar saja tidak hilang dulu pemain semi blackhead itu kejar-kejaran sama PL karena tidak ada PL yang menyebabkan kita tidak dibayar PL-nya hanya OKT merah OKT kuning waktu itu di awal-awal ya kita mainnya main nakal kalau sekarang ada PKM merah ada yang di tas ruku ngeri-ngeri sedap buat apa ribuan dolar kalau hanya untuk ditonton saja berarti teman-teman kalau main re-upload ideanya sekarang hentikan itu karena kita saja sudah pulang masa teman-teman baru start itu resikonya sangat tinggi nanti bisa lelah dan menyerah kalau orang yang re-upload ya oke lanjut di delete tidak akan hilang jam tayang tidak hilang dolar pun tidak akan hilang lanjut tes Nazmi oke sebentar maaf tadi ada gangguan selanjutnya dari Ibu Juliati Umar Assalamualaikum saya ikut FB Press sudah 3 minggu mau tanya apa yang bisa saya lakukan saya mau dapatkan rencana bintang ada 30% sisa 2 hari itu apa saja yang harus dilakukan menarik menarik kalau yang baru itu lebih menarik saya coaching itu kan posisinya bagaimana kita berjalan dari Bandung ke Jakarta kalau nanyain aduh saya terkena PKM merah itu namanya bukan coach ya bukan coaching bukan melatih tapi lebih ke counseling nah counseling biasanya lebih berat ada bagian khususnya untuk counseling kalau ini saya lebih asik kalau berhadapan dengan yang polos banget saya baru 1 bulan saya baru 3 minggu yang penting tadi jurus-jurus tadi diperbaiki kita coba eksekusi sesuai kemampuan keluarkan versi terbaiknya kalau tidak diri kita cari teman kita atau siapa kebanyakan kan ibu-ibu pengennya jadi artis sendiri maksudnya bukan tidak boleh tapi kita pengen kitanya yang muncul berarti kualitas diri kita harus diperbaiki untuk acting atau belajar storytelling belajar public speaking dan sejenisnya oke lanjut oke selanjutnya dari kak Jessica Abigail kalau fitur akun pembayaran hilang dari tempatnya gimana solusinya kalau ingin mengubah tax pembayaran fitur akun pembayaran hilang berarti adminnya bukan dipegang dikau kenapa fitur akun pembayaran hilang kalau ini teknis ya harus agak japri karena saya tidak bisa membayangkan kalau akun pembayaran hilang berarti adminnya tidak dipegang sama si pemilik akun tersebut itu lewat dulu oke selanjutnya oke selanjutnya dari user vivo kak kak saya bikin konten yang biasa tanpa trik pembuatan video seperti pakai aplikasi cap cut itu bagaimana apakah kopitoji pernah bikin pakai cap cut seumur-umur belum pernah saya kalau bikin video pakai tiktok nih on ada ide ngecoblak gitu ya udah gitu jarang di edit juga ada kepleset kata atau apa jalani aja cuma kalau teman-teman misalnya video editingnya kurang begitu bagus berarti kualitas konten kita harus dilatih bukan hanya public speaking tapi bagaimana kita punya key word-key word yang menarik misalnya ketika saya bilang berjalan dari batas berhitung dari satu membaca dari kota Roma tidak dibangun dalam satu hari teman-teman nah itu kan tidak mungkin saya bisa ngomong sepanjang itu kalau tidak sering diulang-ulang itu yang harus dilatih oleh teman-teman kalau kualitas video edit video kita kurang berarti kita harus berlatih bersilah tidak berpecah kata kan jualan orang suka gini wah ngomong doang yang kita jual kan omongan kalau kita monten itu yang kita jual cerita yang kita jual mudah bagaimana kalau ngomong hanya ngomong doang burung bewa juga bisa tapi ngomong yang bikin orang terketuk bikin orang tergerak Budi Utomo eh Bung Tomo sorry Bung Tomo kenapa terkena kan dia ngomong doang teriak-teriak doang benar nggak tapi bikin orang dari Sabang sampai Merauke terketuk ketika Bung Tomo berteriak wahai gitu kan ketika teriak-teriak bidato itu ya lo teriak doang tapi beda kan kualitas teriakannya seperti apa oke lanjut oke selanjutnya dari akun Xiaomi perlu nggak sih kita promosi iklan seperti yang ditawarkan oleh bisa saja bisa saja kalau misalnya kita punya konten-konten kayaknya mental ya moderator ya punya konten-konten yang menarik menurut kita kayaknya orang harus nonton nih wajib nonton nih tidak masalah kita mempromosikan konten tersebut supaya konten tersebut ditonton orang lain ya promosinya jangan gede-gede 25 ribu lah 50 ribu untuk nge-push konten tersebut sehingga setelah iklannya cuannya habis kita masih bisa ada daya jangkau alaminya yang meningkatkan jam tayang kita dan membuat branding kita tersampaikan sama orang lain kayaknya mental nih moderator nih ya ada kak ada kak tadi maaf ada kendala selanjutnya dari kareng kak ini bukan pertanyaan terima kasih abangku atas motivasinya supaya selalu oke selanjutnya dari kak Titi kak saya profesi guru mau tentukan tema tapi masih bingung dan konten saya sekarang cuman random dan membedakan halaman dengan FB Pro itu gimana abang? kalau dibedakan lewat mata agak susah tapi sebetulnya ada kalau halaman itu kalau kita misalnya punya FB Pro itu FB Pro itu kan profil kalau halaman itu pensfake jaman dulu itu pensfake sebetulnya kalau teman-teman ideanya punya halaman juga kalau mau benar-benar jadi pemain ya benar-benar jadi petarung aduh bentar-bentar kok gak masuk baterai low ada-ada aja sebentar sebentar sorry-sorry ini kayaknya mentah oke oke kita masih menunggu kok masih ada waktu sebentar tapi suaranya masih terdengar kok suaranya pasti terdengar op 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 sebentar ya kita tidak masuk tadi wajah saya aja yang ada kalau suara masih ada kayaknya oke oke Bapak Ibu sambil menunggu juga dari Pang Toji tadi kan beberapa pertanyaan juga sudah dijawab jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang sudah terjawab mohon untuk tidak ditanyakan kembali ya jadi karena sudah ada pertanyaan yang sebelumnya oke gimana Kang sekarang sudah aman ya saya sudah muncul lagi sudah ya oke oke silahkan Kang sudah bisa oke aman tapi suaranya jadi kecil Kang peace peace aduh karena mungkin pakai headset ya masuk mikrofonnya ah sudah aman mikrofonnya mungkin ini didapatkan saja oke oke sudah aman kemangga yang mana ingatkan saya tadi kedistrak sebentar jadi agak tidak ingat nih lupa gimana Neng oke yang tadi itu membedakan halaman dengan FB Pro halaman itu tidak bisa bikin FB Pro tapi FB Pro bisa bikin puluhan sampai ratusan halaman gitu aja ya sebetulnya nanti kalau searching di Kopitozi ada apa perbedaan FB Pro dan halaman mana yang lebih baik lebih keren FB Pro atau halaman itu saya sudah bahas sangat detail ya dari mulai skill tingkat dasar sampai agak expert itu di Kopitozi itu lengkap sama petarung FB Monit ada dua sangat lengkap lah kalau urusan skill ya oke lanjut siap Kang ini dari Kak Rengga mau tanya lagi Bang sekarang banyak beredar untuk membeli followers dan buka fitur atau beli jam tayang bolehkah itu Bang kalau saya ke teman-teman di grup digratisin kalau masih aman resiko tinggi saat ini kalau sebelum bulan Maret 2024 saya pernah bilang bikin halaman Monit itu hanya butuh waktu 2-3 hari atau paling lama 1 minggu karena kita bisa bahasa kita ini disuntik pil JT atau pil follower kalau sekarang main begitu mendingan enggak lah maksudnya kalau kita memang berniat jadi content creator sekarang bukan saatnya kita nakal-nakal kalau nakal jangan tanggung kalau tanggung jangan nakal jadi nakal aja kan harus butuh ilmu nah sekarang sudah tidak bisa kita nakal-nakal seperti itu oke lanjut oke selanjutnya dari KNI kalau bikin video lip sync boleh enggak sih Kang? kalau menurut saya boleh kayak TikTok ya bikin video-video TikTok seperti itu menurut saya boleh walaupun pemainnya masih tidak begitu banyak ketakutan pemain FB Monit makanya teman-teman ideanya punya 1 FB Pro punya 2-3 halaman untuk trial ini mencoba misalnya ah saya diril bikin video-video agak nakal dikit jangan di FB Pro yang intinya kalau menurut saya boleh oke selanjutnya dari Kak W. Manopo bagaimana dengan dengan kita para pemula mencari followers dengan menabur kejuara di akun-akun yang rame tadi juga sudah dibahas ya Kang? sudah dibahas akun rame atau itu efeknya ya begitu lah bukan dilarang ya itu terserah cuma kalau saya saya sarankan kalau teman-teman mau jadi seorang kontekrator yang betul-betul profesional bukan begitu mainnya lanjut oke siap Kang selanjutnya dari user Vivo Bang apakah foto tidak bisa diposting melalui reels? bukan tidak bisa mungkin boleh atau tidak foto dijadikan reels mungkin pertanyaannya seperti itu nah ini ada agak ambigu dari aturan meta ada yang menyatakan misalnya karena ada disarankan kalau checklist biru kan kita bisa nanya-nanya ke CS meta tapi CS meta juga karena kayak mesin terus mereka bukan bidangnya juga detail mendalam ke teknis mereka tidak begitu paham beberapa yang kata telepon saya tanya kenapa disarankan tapi kena pelanggaran maksudnya disarankan itu buat pemain FB biasa katanya bukan FB pro nah ini takutnya kalau kita bikin dari foto jadi real saya tidak bilang aman banget karena menurut aturan meta itu sebetulnya tidak boleh walaupun saya pernah coba masih aman-aman saja tapi aturan meta menyatakan ini tidak boleh foto jadi selanjutnya dari Kasiti Fatima saya pernah punya FB halaman tahun 2019 saya menyebutnya FB ads karena dulu saya gunakan untuk promosi bisnis saya apa masih bisa digunakan lagi dan apa bisa menghasilkan cuan juga ada pemain advertiser FB ads itu adalah advertiser kita FB adbrick sebetulnya namanya FB adbrick tapi gak ngetrend kegila sama ngetrendnya para bunda bilang FB monet bilang dodol bilang trendnya itu ya kalau FB ads misalnya kita punya Facebook FB ads bisa juga dijadikan Facebook monet tidak masalah kita pernah ngiklan atau apapun itu tidak masalah oke selanjutnya dari user Xiaomi pakai tempat di CapCut yang sudah ada musik dan tulisan apakah itu melanggar hak cipta tadi sudah saya sampaikan tergantung nyamannya teman-teman maksud nyaman itu begini ya kalau gak ada musik kadang garing ada yang berpikir begitu ya gak mau melanggar tapi musiknya garing saya sampaikan dari tadi audio hak cipta kalaupun dilanggar itu bukan PL yang menyebabkan monet kita tidak aktif itu saja monet secara keseruan saya tidak bilang monet video tersebut kalau yang punya lagu pengen dismonetisasi khusus video itu saja ya tidak bisa dimonetisasi tapi hanya video tersebut oke siap selanjutnya dari Kak Irwan kalau posting di halaman atau FBA ada batas minimalnya gak? kalau minimal menurut saya kalau mau jadi seorang content creator ya minimal 1 POD 2 atau 4 reel beberapa foto 3-4 foto kan kalau upload foto sama reel itu ringan nah POD-nya 1 saja paksakan tiap hari minimalnya kalau berbicara minimal ya siap Kang selanjutnya dari Kak Nur Afriani Kang jangkauan pro jam tayang yang sudah selesai tapi halaman jam tayang itu masih kurang masih dikembangin dua-duanya apa dikembangin kembali POD yang 3 kali sehari foto 4 kali dan 3-4 kali ya kalau sanggup mainkan cuma dimainkannya bukan hanya sekedar asa jadi maksud saya gini kan banyak 2 alternatif kalau bikin video dia dari pagi-pagi sampai sore bahkan sampai malam bikin bahannya udah gitu edit sampai begadang lupa anak lupa suami eh besoknya tidak jadi di upload pas dilihat aduh saya kelihatan gemuk nggak jadi di upload itu yang gagal nah kalau teman-teman nge-upload bukan asa jadi tapi minimanya minimanya satu ya kalau terlalu banyak menurut saya kalau tidak terlatih 3 atau 4 video pasti asa jadi nih videonya tapi kalau video memang terlatih itu keren bisa bikin 3-4 POD selanjutnya dari Kak Siti Fatima mau tanya lagi Bang misal kita share video orang demi untuk mendapatkan kejuara apakah bisa kena pelanggaran karena di fitur bintangku terdapat motif hargai kebijakan bintang dan lain-lain dan lain-lain apa gitu tulisannya lupa sangat bisa terutama quiz berhubungan dengan quiz hal-hal seperti ini sangat sensitif jadi kalau pemain epimonide kan takut-takut ya nge-share ada konten bagus mau nge-share takut atau merasa rugi nah baru mau nge-share itu ketika ada interaksi yang silahkan share nanti kasih kejuara padahal itu jelas-jelas dirarang sama meta ada tindakan interaksi dengan tidak ikhlas maksud tidak ikhlas saya kasih kejuara kamu kasih like misalnya kamu kasih komen itu tidak boleh dalam aturan yang sudah tidak boleh jelas-jelas berisiko walaupun tidak saya sudah lakukan kok masih aman ya aman sehari dua hari nanti ke depannya berisiko itu yang ditakutkan oke selanjutnya dari user Xiaomi Puntan Kang kenapa jangkauannya naik pesat tapi jam tayangnya turun anjok karena jangkauan naik pesat mungkin mainnya di real itu kan urusannya detik kita ngejar seribu menit saja jungkir-jumpalik tapi kalau kita misalnya kita bikin POD yang tiga menit itu tidak berasa larinya bahkan ada konten-konten yang sebetulnya ini eh rahasia saya hampir keceletot ngomong ya sepintas saja jadi di kelas pemimpin ada konten-konten sebetulnya yang jam tayang belum terkejar monetisasi bisa aktif sebetulnya ada beberapa jenis konten yang seperti itu oke lanjut selanjutnya dari KOM Manopo Bang apakah kita diharuskan konsisten setiap hari memposting atau bagaimana Bang mungkin kayak uploadnya dari V ada berapa Rins berapa atau bagaimana ya jelas kalau kita memang berniat untuk menjadi seorang konten kreator anggap saja sehari jangan banyak-banyak sehari kita kerja satu jam saja nah satu jam itu fokus di konten kunjungi satu dua atau maksimal sepuluh teman kita atau ada satu dua edukasi yang menarik buat Anda jangan habiskan waktu buat berinteraksi konten tidak itu yang yang patah kan itu kita terlalu banyak ngeliat video orang ngeliat pencapaian orang ngeliat kalau kita mau jadi produsen konten fokusnya di produksi bukan jadi keliling-keliling dari user Xiaomi kalau hanya fokus ke real saja gimana Kang tanpa VOD tadi juga udah dibahas ya Kang udah dibahas kalau skill kita memang tipenya seperti itu saya tidak memaksakan harus VOD cuma VOD itu seolah-olah tabungan nanti saya akan bahas kenapa seolah-olah tabungan selanjutnya dari Kak Vina bank dolar VD sama dolar reals besaran yang mana ini pertanyaannya tidak bisa dijawab karena kalau dolar tidak bisa dijawab reals kalau dibilang mudah reals yang termudah foto sebetulnya bonus foto itu yang paling mudah setelah itu reals baru POD tapi kalau POD sudah berkualitas keyword yang ditembaknya tepat itu jauh lebih luar biasa kalau kita ngejar kalau saya dapat besar ya maksudnya berbicara ribuan dolar itu mayoritas dari VOD saya bukan bukan tipe pemain reals gitu ya tipe saya memang oke lanjut oke selanjutnya dari KNI VOD itu upload video di beranda ya Kang betul video on demand itu upload video di beranda bukan di real selanjutnya dari Kak Samsul izin tanya Kak saya sering upload konten di MetaForce blokain kripto soalnya saya sambil memperkenalkan bisnis kripto saya pada publik kira-kira aman gak kak ya agak beresiko sih bermain kripto bitcoin dan lain-lain agak beresiko ya maksudnya agak beresiko terutama kalau kita mengarah ke agak jualannya itu agak beresiko sebetulnya dan memang karena hal yang sangat baru gitu kan hal yang maksudnya para bunda pasti masih kebingungan berbicara tentang kripto karensi bitcoin gitu kan nah itu ada beberapa halaman memang yang membahas itu yang terkena ketika terkesan berjualan oke selanjutnya dari Kak Ira entitas terhubung itu karena apa ya Kang entitas terhubung kemungkinan teman-teman yang punya beberapa halaman dan beberapa akun pembayaran misalnya kita punya satu FB Pro punya empat halaman dua akun pembayaran ini overlaving A B instrimnya di pembayaran A dintangnya ke pembayaran B biasanya begitu jadi biasanya orang yang terkena entitas terhubung itu pasti punya beberapa akun pembayaran di akun FB Pro biasanya oke selanjutnya dari user Xiaomi Bang kok banyak akun halaman gitu konten ORIA harus konten ORIA gak boleh re-upload ya gak boleh dilarang sangat dilarang kalau dulu ya tadi saya bilang kita sudah lewat maksudnya orang lain sudah pulang kalau mau nakal itu tahun 2020 sampai 2024 kemarin lah awal masih ini masih lumayan lah ya sampai bulan Maretan kalau sekarang sudah tidak bisa kita bermain-main dengan karena mereka memperbaiki ini masanya sudah lewat masa keemasan para pemain upload sudah lewat tadi juga ada pertanyaan tambahan apa yang menyebabkan foto-foto saya tidak ada fitur bintangnya hanya VOD dan RIS aja yang ada dan bolehkah memberi bintang untuk diri sendiri untuk memenuhi tantangan mingguan tidak boleh dan tantangan mingguan itu gak usah dipedulikan sebetulnya sebetulnya ya ini kalau kalau saya jadi teman-teman level-level tantangan mingguan biasanya kita tidak perhatikan karena itu hanya sekedar sunah saja hanya sekedar kisi-kisi saja bukan kewajiban biasanya kita kehabisan waktu untuk aduh ini belum terpenuhi tantangannya seumur-umur saya main Facebook ini belum pernah saya mikirin tantangan level-level dan lain sebagainya yang dipikirin bagaimana caranya monten yang efektif sehingga dodolnya lumayan itu saja oke selanjutnya dari Kak Hermanto kalau misalnya FB Pro dengan halaman pembayarannya satu nomor rekening itu bisa kena pelanggaran entitas terhubung atau tidak ya Kak? tidak yang saya sebutkan tadi biasanya peternak akun yang halamannya banyak akun pembayarannya juga banyak kalau hanya satu akun pembayaran insyaallah selanjutnya dari user Dapur AHA kalau kita store comment store content di FB Pro kemudian kita upload kembali dengan halaman dengan video yang sama apakah boleh tidak boleh ya kan? tidak boleh itu mau bunuh diri nge-re-upload milik sendiri oke pokoknya kalau ada yang nanyain upload kembali upload ulang re-upload itu tidak boleh ya selanjutnya video yang sama di-upload di FB Pro dan up lagi di halaman kenapa ini sama ya ini tadi re-upload tidak boleh oke selanjutnya kalau kita fokus ke real saja tadi juga sudah dibahas selanjutnya apakah VOD itu harus ada tampilan isi suara atau bisa pakai musika ini sama ya tadi sudah dibahas juga ide sudah dibahas sebetulnya tadi oke lanjut oke selanjutnya dari Kak Rika Kak maaf mau tanya lagi penasaran soalnya jadi sebenarnya VOD itu penting gak ya bang ada beberapa teman yang kasih masukan fokus aja ke Reels buat menaikkan jangkauan nah semenjak itu aku buat VOD seminggu sekali padahal biasanya setiap hari ada buat VOD bang padahal VOD ku lumayan banget bisa 600 lebih sedangkan Reels bentuk di VOD 300 sayang banget ini yang tadi saya bilang kata si Anu kata si Ani kata kalau tidak punya prinsip ya berat kita lakukan gagal kita nyalahin orang berhasil juga oh dibantuin orang maksud saya gini VOD itu saya pernah bikin di Kopitozi semuanya penting tapi kalau berbicara VOD itu genting posisinya waktu itu kebayang kan genting VOD itu genting real itu sangat penting foto itu penting misalnya nah berarti kalau genting mau tidak mau VOD itu kita harus bikin walaupun hanya sebagai selingan saya gak kuat bikin VOD satu sehari seminggu dua ya gak apa-apa yang penting ada jangan real real itu sesuatu yang mudah kalau sesuatu yang mudah kita tidak punya nilai tawar yang lain mampu melakukannya apa nilai tawar kita kalau kita tidak berani melakukan sesuatu yang tidak mudah oke lanjut selanjutnya dari Kak Rengka Bang boleh gak cari followers di grup nah ini saya tadi juga udah dinotis ya di awal silahkan Kang oke tadi yang dibilang ya resikonya kalau kita cari follower di grup gitu kan ayo follow saya kita tidak dapat kita gagal audiens kalau bahasa saya kita tidak dapat pengunjung atau follower yang betul-betul menyukai kita seumur-umur misalnya saya bikin yoga chat MR belum pernah saya follow saya dong gitu kan atau bestingin saya belum pernah ya tetap aja follower bertambah dan saya yakin yang follow saya itu betul-betul pengen nonton video saya kenapa saya kasih alasan mereka untuk pengen nonton nah ini yang kita ajarkan malam ini adalah bagaimana tekniknya memberikan alasan buat orang lain untuk nonton video kita walaupun tidak mudah ya diobrolin mudah tapi prakteknya ya ilmu itu kan diketahui diketahui dipahami dimengerti disadari dieksekusi perbaiki time to time baru ada hasilnya oke lanjut tidak boleh ya Kang itu tidak disarankan juga tidak disarankan ya bukan tidak boleh selanjutnya dari KNI permintaan pertemanan itu harus kita konfirmasi semua atau tidak ya Kang ini tergantung tergantung neng mau dikonfirmasi boleh tapi kalau saya biasanya tidak semua dikonfirmasi tidak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang kita terlalu manual gitu ya eh pertemanan pro pertemanan saya kita kalau mau jadi beneran pertarung bukan mainnya bukan seperti itu gitu ya bukan bukan fokus di weh saya nambah teman nanti tambah yang follow kita follow orang suka tidak suka main follow aja orang supaya di follow balik gak begitu selanjutnya dari KUM Manopo jadi udah keriting interaksi sama sini 4 fitur udah kebuka tapi dodolnya gak ada ya itu karena teman-teman tadi silaturahmi ke PRT nongkrong di pos ronda ada ibu-ibu ngobrol ngerumpi di tukang sayur ikut ngerumpi ya gak nyampe ke kantornya udah gitu kecapean balik lagi ke rumah tidur aja akhir bulan nanya ke META kok saya gak digaji gak sampe gak bikin konten fokus konten kerjaan kita itu konten kata saya juga fokus konten interaksi boleh tapi di waktu senggang saya ada waktu gapleh dengan tetangga di pos ronda ya pas ada waktu malam satu malam minggu misalnya kalau tiap malam seperti itu bawa kelur kapan kita mengerjakan untuk diri kitanya selanjutnya dari user Xiaomi bagaimana cara memperbaiki jika sudah terlanjur pernah memberi bintang untuk diri sendiri tapi dari akun yang berbeda bukan dari halaman lawannya cuma doa kalau itu mudah-mudahan tidak usah diperbaiki sebetulnya tapi tidak disarankan ada beberapa yang untuk memenuhi tantangan akhirnya bikin okon lagi ngasih seperti itu sebetulnya itu tidak disarankan menghabiskan tenaga saja tapi kalau udah terlanjur ya insap tidak melakukan lagi udah gak usah dipikirin selalu kenapa-kenapa berdoa saja oke lanjut selanjutnya dari Kak Titi Bang apakah boleh bertanya kembali konteks-teks itu apakah harus panjang kata-katanya maksudnya real atau konteks-teks di mana nih mungkin dari kontennya entah real atau VOD sendiri apakah harus panjang kata-kata nah ini saya tidak tidak bisa tidak bisa dapat arah pertanyaannya harus panjang kata-kata panjang maksudnya panjang tuh videonya harus panjang kalau VOD ya videonya harus 3 menit lebih kalau real ya minimal 15 detik maksimal 90 detik gitu ya oke selanjutnya dari Kak Hermanto maaf Kang kalau FB Pro istri saya pakai pembayarannya pakai nomor rekening saya tapi rekening saya sudah dipakai di FB Pro saya itu bisa gak ya Kang atau bisa kena PLN di tes terhubung tadi juga udah dibahas ya Kang udah dibahas banyak banget kalau udah ini asal tidak cross 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 pembayaran gak masalah oke nah selanjutnya dari Kak Irwan Bang boleh gak gabungin halaman FB dan IG boleh asal FB dulu saya beberapa halaman FB gak sengaja karena settingan jaman dulu pas di FB di upload di Instagram juga langsung muncul tapi kalau FB dulu jangan dibalik ya jangan Instagram dulu upload dilempar ke FB itu beresiko terkena KTA atau OKT tapi kalau FB dijadikan istri pertama aman oke berarti gak apa-apa ya Kang asal FB dulu mau akun sosial media yang lain selain itu gak apa-apa selain itu saya juga upload di TikTok dimana yang penting FB dulu gitu ya uploadnya oke selanjutnya dari Yusas Yomi Kang Puntun kalau kasih undangan seribu buat halaman sendiri masalah gak sebetulnya itu kan fasilitas dari apa dari Meta ya kalau sempet lakukan itu tapi kalau gak sempet jangan lakukan itu maksudnya itu fasilitas kalau menurut saya gak masalah saya pernah lakukan juga tapi aduh gak ada waktu ngapain juga melakukan hal-hal seperti itu ya oke siap bang nah ini ada pertanyaan terakhir pada sesi kali ini dari Kak Samsul izin tanya Kak apa boleh seseorang punya lebih dari satu akun sampai saat ini masih boleh kalau dulu kayak google sempet tidak boleh tapi ya namanya di Indonesia diakalin semua ya sampai saat ini kalau Meta masih lebih ini lah lebih banyak callnya lebih aman kalau Meta kenapa Meta banyak yang beternak akun karena masih boleh ini ada satu lagi Kak sanggung dari Kak Yowita bang pertemanan saya di FB Pro udah 4 ribu lebih kalau kita ubah ke halaman apa pertemanannya tetap bertahan atau kembali ke semula kalau sekarang migrasi migrasi sama merger itu sudah tidak bisa sekarang kayaknya sudah agak sulit dan migrasi kalau dulu bisa dari FB akun FB biasa dijadikan halaman bisa terus di merger saja ada 2 halaman yang mirip namanya di merger bisa kalau sekarang saya lihat agak tidak mudah banyak aturan-aturan baru oke itu menjadi pertanyaan terakhir ya Kak nanti kita akan lanjut di sesi selanjutnya oke terima kasih kepada Kang Toji yang sudah menjawab pertanyaan ini lumayan banyak sekali dan terlihat juga antusiasmenya dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya di kelas premium berarti ya Kak medium atau premium sebetulnya itu tadi tapi apa-apa oke selanjutnya kita masuk saja ke penyampaian materi kepada sesi yang kedua oke saya persilahkan Kang Toji untuk menyampaikan materinya tadi sudah saya kasih bayangan ya yang kita hadapi yang kita hadapi adalah manusia versus algoritma jadi manusia tadi saya sebetulnya di pertanyaan tadi karena pertanyaannya banyak banget saya sempat bahas juga tentang bagaimana otak lijar otak mamalia dan otak manusia ini harus ditundukan ketika kita ngonten konten itu pertama kalau kita lagi latihan otak manusianya yang disentuh nah kalau otak lijar ini cepat banget kita sentuhnya kayak tadi geboy-geboy joget-gegot otak lijarnya yang terkena tapi brandingnya tidak nempel di kepala dan di hati karena yang joget kan banyak semua orang mampu melakukan hal yang sama yang mirip-mirip sama kita cantik ada yang lebih cantik kita seksi ada yang lebih seksi kita montok ada yang lebih montok nah ini hanya selewat-selewat saja dan pasti orang-orang iseng yang hanya menonton video-video kita seperti itu walaupun view-nya banyak yang kedua otak mamalia ya standar otak mamalia itu otak tengah otak manusia itu juga nempenya tidak terlalu lama yang paling penting sebetulnya menyentuh hati bagaimana kita kalau berbicara berbicara nih kalau kita konten tidak personal base tidak nyeritain diri sendiri saya bedakan ya ketika misalnya ada si A jalan-jalan naik kereta api dari Bandung ke Jakarta kebanyakan dia kayak nge-plog hai teman-teman hai para bunda saya Ira dari Sumatera Utara ini lagi di Bandung lagi di Padalaran mau ketemu saudara di Jakarta saya naik bus begini-begini nah itu tidak dapat oke gak masalah menceritakan yang dibutuhkan oleh audien sebetulnya adalah informasi jadi Mbak Ira harus menyampaikannya begini pakai brain voice pakai hook di depan setelah itu teman-teman kalau berangkat dari Bandung ke Jakarta ada dua stasiun kereta api cepat yang pertama tegak luar di daerah gede bagi yang kedua di Padalaran perjalanannya antara 30 menit sampai 42 menit dari Bandung ke Jakarta cepat kan teman-teman kursinya kursinya bayangkan bus kelas itu harganya 600 ribu hanya tersedia 18 kursi ada yang kedua bisnis kelas tersedia 38 kursi harganya 400 ribu dan untuk kelas ekonomi ada 550 kursi harganya 200 ribu kalau weekday kalau weekend antara 250 sampai 300 ribu itu yang dibutuhkan oleh audien informasi bukan cerita ente pribadi dapet ya jadi untuk menyentuh otak manusia di awal kita bukan konten base bukan selalu teman-teman hari ini kita akan memasak daging sapi tidak tapi bagaimana caranya memasak daging sapi yang lembut supaya paksu blablabla jadi informasi yang tersampaikan bukan cerita pribadi bukan hanya cerita yang lebih keren lagi ketika kita bisa menyentuh hatinya ini butuh latihan ketika kita berbicara dengan hati lawan bicara kita walaupun pegang gadget tidak berhadap-hadapan hatinya yang tersentuh kebayang gak pernah gak lihat video terus hati kita tersentuh bisa ikut terharu bisa ikut tertawa bisa ikut emosi bisa tambah semangat padahal akan jauh kita tidak berhadap-hadapan tapi ketika orang itu ngomong oh berarti ngomongnya dengan hati hati itu suara hati itu hanya bisa didengar oleh telinga hati ketika kita sudah bisa sampai titik hati algoritma akan tunduk pada otak dan hati manusia jadi kita gak usah mikirin bagaimana caranya supaya cepat terbaca algoritma baca diri kita sendiri baca manusia otaknya atau hatinya ketika minimalnya kita konten kita menyentuh otaknya kasih informasi kasih data bukan kasih cerita dapat ya ininya ya poinnya mudah-mudahan jadi yang kita hadapi saat ini adalah otak dan hati manusia gak usah mikirin algoritma kalau teman-teman mau mikirin algoritma teman-teman harus kenal dengan cheerleader printmaster newsmaster hypertech multi language tahapannya panjang baru ngobrolin algoritma ini tiba-tiba misalnya ibu-ibu tukang masak eh teman-teman mau terbaca algoritma bukan gak boleh tapi anda bukan bidangnya ketika dipegang bukan ahlinya siap-siap kehancuran karena ngarahinnya pasti tidak total tidak bisa mundur ke belakang atau maju ke depan karena bukan bidangnya kalau bidangnya ngobrolin bumbunya apa saja ya orang tukang masak pasti paham oke lanjut eh perasaan lagi pertanyaan nah ini kita geser dulu dari tadi saya nunggu-nunggu pertanyaan ya semua fokus pada skill eh sorry kenapa tadi semuanya bertanya tentang pelanggaran tentang entitas terhubung tentang hal-hal yang berbau skill kalau skill saya di awal tadi menceritakan skill itu gampang banget otak dan hati manusia yang harus kita tundukkan tadi pada dasarnya bisa tunduk hati kita tunduk pada siapa pernah membayangkan gak di tubuh kita ini dari ujung kaki ke ujung rambut teman-teman yang tidak bisa kita tundukkan adalah hati kita pernah gak para ibu muda dulu dulu ya lagi muda disakiti sama pacar pengen benci tapi tetap cinta pasti pernah berarti kita tidak bisa menundukkan hati kita begitu pun bapak-bapak yang hadir disini kalau kita mau ngangkat tangan kanan diangkat tangan kanan kita ngangkat kaki diangkat kaki tapi kalau bisa mengarahkan hati saya pengen benci si A tidak bisa hati itu yang bisa mengarahkan benci cinta suka tertawa dan lain sebagainya dalam penguasaan yang mahas segalanya otomatis otak dan hati manusia itu tunduk pada siapa apa yang kita bahas tadi di awal semua fokus pada skill termasuk saya menceritakan tentang teknik skill jangan bersandar pada kecerdasan kita skill dan kemampuan tanpa doa dan berserah diri pada Allah SWT apapun agamanya setinggi apapun ilmu kita semua sia-sia belakang jadi kalau kita hanya bersandar pada skill meta ini dalam penguasaan Allah SWT saya punya akun-akun yang menurut logika menurut pikiran menurut aturan harusnya terkena pelanggaran harusnya tidak cair tapi kenapa cair ada yang mahas segalanya di atas meta nah teman-teman biasanya tidak belajar disiplin kata aduh saya kok susah banget susah ganti tidak mudah mengejar jam tayang mengejar jam tayang ganti dengan menjemput jam tayang nah itu sebetulnya ada kelas-kelasnya saya di medium bagaimana mengkondisikan melatih mental kita untuk berserah diri mental kita untuk belajar ikhlas ikhlas itu enak diomongin ya bun ikhlas aja kalau ketemu ustad kan gini ikhlas sabar enak banget ustad ngomong ikhlas ngomong lu gak ngerasain apa yang gue ngerasain nah harusnya kalau saya kan orang IT maka saya tanya ikhlas itu ada tahapannya gak apa yang harus saya lakukan kalau ikhlas itu level 10 level 1 nya apa ternyata ada jawabannya ada ilmunya kalau anda mau ikhlas jurus pertama ini jurus kedua ini jurus ketiga ini nah sebetulnya ada jadi teman-teman harus jadi konten kreator yang ikhlas keinginan untuk memberi membahagiakan orang lain memuliakan orang lain nothing to lose kita konten itu bukan untuk diri kita sendiri saya pernah bikin POD beberapa hari terakhir kemarin bahwa tingkatan terendah seorang konten kreator ketika di kepalanya cuan ketika di kepalanya dolar walaupun logika tanpa logistik orang akan anarkis cuma kondisikan kita akan dapat cuan ujungnya kalau kita ikhlas menjadi seorang konten kreator yang berusaha untuk memuliakan dan membahagiakan orang lain jangan sampai para bunda ngonten anak nangis tunggu ini waktunya saya upload jam 8 diomelin tidak membahagiakan anaknya pasti pernah ada yang melakukan itu suami suruh bikin kopi diomelin tau gak aku lagi ngonten ini muliakan terumbu karang anda kena PL karena apa? karena anda tidak membuatkan kopi buat suami itu bisa terjadi dan itu banyak terjadi teman-teman tidak sadar bahwa yang membuat anda dolarnya ngesot bukan karena kurang skill bukan karena tidak paham tentang meta tapi anda tidak taat pada suami nyuruh bikin kopi malah diomelin karena mau ngonten karena jamnya ng-upload begitu kun bapak-bapak apa yang kita lakukan luruskan ya maksimalkan itiar tawakal di ujung sebetulnya panjang kali lebar ini untuk membangun mental teman-teman bagaimana sebetulnya menjadi seorang konten kreator yang ajaib ujungnya itu ajaib misalnya ajaib itu gini ada di kelas air di kelas premium lurusan SD ngangerti apa-apa jom ngangerti apa ngangerti tapi ketika dilatih mentalnya menjadi seorang yang berserah diri konten kreator yang ikhlas bahagia tanpa syarat bahagia tanpa syarat itu begini ketika kita ngonten jangan ada syarat saya pengen monet kalau udah monet baru bahagia gak monet gak bahagia rugi dua kali saya pengen gajian kalau udah gajian baru bahagia bahagia itu harus tanpa syarat para suami ini kan tidak bisa begini saya baru bahagia kalau istri sudah empat nah istri udah dapet satu soleh baik nurut tidak bahagia ruginya dua kali bahagia tanpa syarat mau monet mau gak monet mau gajian mau gak gajian bahagia dulu baru nanti monet baru nanti gajian bukan dibalik udah punya pajero baru bahagia kalau gak kesapaian pajero sampai meninggal gak bahagia sampai meninggal bahagia tanpa syarat berserah diri dan hal-hal yang di luar logika itu dunia kuantum kita sedang bekerja di dunia kuantum dunia maya ini dunia tidak jelas anda tidak ketemu sama saya tapi kita bisa berhubungan seperti ini terima kasih semoga teman-teman paham bahwa hal-hal di luar logika itu jauh lebih luar biasa kenapa saya berteriak di POD tidak ada jaminan monet tidak ada jaminan gajian berhadapan dengan kelas saya saya ini manusia tempatnya kalau teman-teman dapat ilmu hari ini itu adalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala kalau ada salah-salah kata salah analisa gagal prediksi itu yoga CTMR yang salah kalau anda sukses itu karena kemampuan anda bukan karena kelihan saya melatih anda saya lah Allah walakwata illa bila tidak punya daya tidak punya upaya hanya bisa menyampaikan ayo apa yang sudah saya lewati jadilah seorang petarung beneran konten kreator yang ikhlas kita pelan-pelan berlatih dolar itu gampang banget akan ngikuti bagaimana caranya duduk diam jam tayang datang keren kan kalau duduk diam jam tayang datang duduk diam dolar datang kerjanya tidak terlalu lelah itu namanya seorang konten kreator yang ajaib kalau konten kreator misalnya yang kelas-kelas jaminan monet jaminan menghasilkan Allah menentukan tidak monet tidak menghasilkan kita manusia gak mungkin kita hasil itu hak perogratifnya Tuhan hak perogratifnya Allah tidak bisa kita wakili keterlaluan kalau kita soan bahwa ini pasti monet ini pasti berhasil begitu ya mudah-mudahan bisa dipahami kita lanjutkan ke obrolan terakhir mungkin 1-2 pertanyaan dan foto-foto maafkan ini suara saya sudah agak kehabisan suara terima kasih ada yang tahu artinya mungkin kalau orang Kalimantan salam tiga tawai lahir baradat hidup baradat mati pun baradat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk materi cukupkan dulu sekian kita lanjutkan kembali ke bentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bahkan gitu kegiatan sehari-harinya juga seperti apa oke selanjutnya kita ke sesi selanjutnya itu beberapa pertanyaan yang tadi belum terjawab kita lanjutkan ke pertanyaan dari KW Manopo ini kita batas ya hanya 5 pertanyaan saja oke bang itu ada content ada kreator yang udah ramai terus akun mereka hilang itu kenapa ya bang? akun hilang akun tiba-tiba yang followernya jutaan menjadi ratusan ribu atau bahkan puluhan ribu itu karena worm from the start diniatkan bikin konten untuk bodohi para pemula bukan membangun maksud membangun tuh gini di konten terakhir saya pernah bilang saya itu tipe visioner mungkin Neng Nazmi juga tahu ada beberapa bukan murid mungkin ya peserta dulu di blogger kre yang sekarang sudah jadi miliarder yang penghasilannya bukan main-main ada yang 50 sampai 100 miliar per tahun tapi saya tetap seperti ini karena saya itu tipe visioner tipe pengajar tipe coaching yang membentuk orang-orang kalau ada saya ketemu tipe pionir dia akan melangkah jauh lebih kencang dibanding saya karena saya hanya punya peta punya pola hanya The Kus Amato bukan Mick Tyson bayangkan Mick Tyson sama Kus Amato kalau Bertinyu ya kalah Kus Amato saya akan kalah dengan teman-teman yang belajar itu akan jauh lebih hebat dibanding yang mengajar makanya saya malu kalau liatin penghasilan penghasilan saya mungkin baru 1000 dolar teman-teman sudah 10.000 dolar nah gunakan ini karena teman-teman ketemu dengan seseorang yang memang extraordinary kenakalannya saya pernah melakukan apapun di FB Monet ini kenapa akun saya ratusan berarti saya sudah makan semua pelanggaran ya pelanggaran apapun sudah saya kerjakan jadi buat teman-teman yang misalnya kenapa akun mereka hilang pertama mereka melakukan banyak kenakalan saya juga banyak akun yang hilang cuma karena bukan akun personal ya akun-akun yang tadi nyuri audio nyuri rank manager follower beli follower beli dulu masih aman kesininya ketahuan sama meta akhirnya ada yang dikurangi ada yang di delete atau ujaran kebencian yang berlebihan ada ujaran kebencian yang berkali-kali melanggar standar komunitas kalau yang membuat akun hilang itu bukan karena melanggar kebijakan konten atau kebijakan partner tapi standar komunitas standar komunitas itu ngeri-ngeri sedap tidak merusak kemonetisasi tapi akun dinonaktifkan akun ditangguhkan akun dihilangkan itu masalahnya di standar komunitas saya tidak akan sebut nama juga ya yang hilang siapa bagaimana yang ini karena anu enak juga lanjut oke ini dari Kak Titi maksud pertanyaan saya yang tadi itu Kang selain konten foto ada konten teks yang tadi Kang yang apakah teksnya harus panjang atau pendek oh boleh-boleh sebetulnya ada saya punya satu teman yang yang lihainya di konten teks Mbak Nazmi jadi dia kalau nulis konten teks itu saya asik banget bacanya dia cuma nulis misalnya day one bla 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 gitu ya kata-kata mutiara tapi bukan mutiara juga agak panjang pakai hashtag wah viral banget ya kayak Terelie ya kalau nggak salah Terelie ada yang konten-konten teksnya viral juga kalau teman-teman skillnya disana boleh diolah misalnya skillnya saya cuma real aja POD sekali-kali ada yang nulis seperti itu boleh jadi saya tidak memaksa Anda harus POD harus begini saya tipe saya teman-teman versi terbaik teman-teman olah sampai versi terbaiknya minimal 50% dari kualitas sesungguhnya teman-teman oke lanjut siap Kang ini ada pertanyaan dari Kak Irwan Kang bagaimana caranya ngebangun kepercayaan diri dan mulai bikin konten soalnya saya jualan keluar jadi ngobrolnya harus versi Inggris jadi agak susah bikin brand voice dan bisa kena pelanggaran nggak kalau misalnya VOD saya isinya promosi produk saya ini lebih ke personal ya Kang lebih ke personal tapi kalau isi promosi produk itu berisiko pelanggaran berisiko pelanggaran kalau berbicara isi isinya promosi produk itu agak berisiko kena PR kalau mau moned jadi hanya jangan oke selanjutnya dari Kak Agung misal kalau akun halaman kena pelanggaran akan ngaruh ke akun FB Pro atau nggak akun apa halaman kena pelanggaran akan ngaruh terus akan ngaruh ke FB Pro atau nggak ke akun FB Pro nya kalau yang saya rasakan tidak akun alaman saya yang PKM banyak banget FB Pro nya ada mayam tentrem kalau yang saya rasakan ya takutnya ada berbeda tapi ada saya beberapa akun FB Pro dan isinya puluhan halaman berlumur dosa akun FB Pro nya mesti santai saja mudah-mudahan siap selanjutnya dari KNI kalau nyalin teks seorang boleh nggak sih ini jawabannya singkat aja karena kita juga terkenal waktu terbatasan kalau ditanya boleh boleh tapi jangan deh tidak disarankan ya selanjutnya dari Kasuhanda Bang apa benar video yang diseniapkan berpengaruh video sepi kalau diseniapkan memang sepi tanpa musik aja biasanya video agak garing sepi beda dengan dikasih musik-musik pirat biasanya daya jangkonya lebih bagus selanjutnya ini pertanyaan terakhir ya Kang dari Kak Rika oke ternyata langsung ada pertanyaan selanjutnya ini gimana Kang mau menjawab ada tiga pertanyaan lagi atau gimana jauh cepat Kak mohon maaf dari Kak Rika jawabannya kalau dibalesin komentar yang masuk di konten kita itu wajib dibalas atau gimana Kang tadi udah dibahas juga ya Kang kalau wajib tidak tapi memperpanjang efeknya positif ke kita tapi tidak usah maksain juga takutnya kalau kita komennya banyak juga kita terkena pembatasan kalau komennya terlalu standar biasanya kena pembatasan juga selanjutnya dari Kak Vina kalau video di real saya jualan ikan di laut tapi ada kata dua motivasi di deskripsinya ada kata motivasi oke gak apa-apa gak apa-apa siap aman ya Kang selanjutnya dari Kak Dian Kang kalau buat halaman terus FB Pro diisi terus atau ditinggalkan saja ya tergantung teman-teman punya waktu gak buat ngisi ya ibarat saya Kang kok bisa punya puluhan halaman itu ditinggalkan gak ya ada yang saya tinggalkan ada yang saya isi ada yang oh ini bagus isi ini tinggalkan itu tergantung waktu teman-teman itu tidak bisa saya jawab sebetulnya siap Kang selanjutnya dari Kak Ira ATM video Akang boleh maksudnya tadi saya sempat bahas di video akhir ada yang namanya tipe pisioner tipe pioner early adopter last adopter sama skater nah itu sebetulnya kalau berbicara video edukasi itu agak berat kita lihat saya sudah bahas berkali-kali bagaimana seorang Dedy Cobuser tidak bikin video edukasi bagaimana caranya dapat ratusan juta dari Youtube karena dia bukan bidangnya dia tetap aja di podcast kata ahli lintar juga tidak berbicara seperti itu dia tetap di bidangnya masing-masing nah kalau di Facebook ini anehnya orang yang gajian bikin video edukasi kalau bikin video edukasi itu background kitanya harus agak paham tentang IT minimal tapi boleh lah yang ringan-ringan boleh lah tapi kalau yang agak mendalam takutnya nantinya tadi itu terpleset untuk kalau kita sudah klowernya banyak akhirnya yaudah deh ngegiring para pemula karena kemampuan kita pas-pasan seperti ini akhirnya yang disampaikan kurang tepat takutnya begitu tadi juga ada beberapa yang bertanya terkait saya belum pede gitu kalau ngonten itu lebih ke personal ya Kang nanti mungkin di kelas selanjutnya atau pihak Jabri tapi yang Jabri pun banyak ya Kang menumpuk oke ini juga sudah selesai sih Kang pertanyaannya paling ini ada pertanyaan kelas info kelas premium atau medium tapi nanti kita bahas di akhir ya Kang oke terima kasih banyak kita sudah selesai di sesi pertanyaan yang terakhir oke saya izin menyimpulkan ya Kang dari webinar malam kali ini materi yang disampaikan oleh Kang Toji oke yang tadi dibahas saya sedikit mengulas yang tadi bahas juga kita bagaimana cara kita menentukan dari brand voice atau misal kita juga dari suara kita intonasinya mau selamat menikmati